Roo Sin tersenyum. Tidak. Gadis kecil, jika kamu tidak membuka pintu, aku akan mendobrak masuk. Dengan suara lembut, serangkaian gelembung putih naik, dan lumpur meluncur turun dari tungkupil. Tungkupil terbuka, dan Roo Sin keluar. Mata mereka bertemu, dan mereka berdua tersenyum. Mereka sudah hampir tiga tahun tidak bertemu, tapi dalam senyuman ini, seolah-olah mereka baru saja berpisah kemarin. Kecepatan kultifasimu terlalu lambat. Aku memberimu segel dewa air, tapi kamu masih belum mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Li Qing Shan mengukurnya. Dia telah mencabut ekor ikannya dan berubah menjadi bentuk manusia. Kulitnya bahkan lebih berkilau, seperti batu giok putih kualitas terbaik. Bahkan bibirnya seperti batu giok merah alami, dan matanya yang mengalir seperti batu giok hitam langka. Dia seperti kecantikan batu giok yang telah tercerahkan oleh makhluk abadi, hidup kembali, dan memiliki aura dunia lain. Bagaimana bisa semudah itu menjalani kesengsaraan surgawi kedua? Aku tidak bisa membandingkan diriku dengan beberapa binatang buas. Oh, aku tidak sedang membicarakanmu. Rusin berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu menekankannya. Aku tahu kamu sedang membicarakan aku. Percuma saja merasa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Inilah perbedaan antara seorang jenius dan manusia fana. Oh iya, jangan lupa, kamu juga bukan manusia. Mutan, kata Rusin, dan melemparkan botol giok ke Likingshan. Minumlah, dasar binatang jenius. Ini, Likingshan membuka botol giok, dan cairan merah samar beriak di dalamnya. Rusin telah memberinya sebotol obat seperti ini sebelumnya. Itu bisa menyeimbangkan kekuatan air dan api, dan memiliki efek ajaib saat digunakan saat maju ke Komandan Daemon. Dan botol obat ini nampaknya lebih murni dan kaya dari yang sebelumnya. Obat sakit perut. Perutku sakit setelah meminumnya. Bagaimana bisa ada obat seperti itu? Bagaimana cara memurnikannya? Bukankah kamu bilang kamu tidak memiliki bunga air dan api? Likingshan bertanya. Baginya, botol kecil obat ini lebih berharga daripada obat ajaib manapun, namun semakin berharga, semakin dia ingin memahami asal-muasalnya. Kamu laki-laki, bukan, binatang buas. Kenapa kamu begitu pelin-pelan? Jika kamu terus berbicara omong kosong, tidak akan ada lagi omong kosong di masa depan. Bagaimana kabarmu di Nanjiang? Rusin mengubah topik pembicaraan. Dengan metodeku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di perbatasan selatan. Saya sekarang dikenal sebagai Raja Liar. Saya telah mendirikan tempat tinggal di Safage Mountain, dan saya memiliki banyak ahli di bawah saya. Aku baru saja akan mengundangmu untuk bersenang-senang. Likingshan bermain-main dengan botol giok di tangannya. Raja Orang Liar, Rusin tercengang. Dia jelas tahu tempat seperti apa Safage Mountain itu. Dan apa yang dimaksud dengan Raja Liar. Namun, dia tersenyum dan berkata, Tidakkah menurutmu julukan ini sangat bodoh? Hanya dengan mendengarnya saja, aku tahu kalau itu terdengar seperti hanya sekedar mengarang angka, dan kedengarannya tidak bagus. Tidak masalah apa namanya. Tapi sebelum kita pergi ke perbatasan selatan, setidaknya kamu harus memberitahuku. Mengapa Anda ingin pergi ke Laut Selatan? Meskipun dia sengaja mengubah topik, Likingshan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku Putri Duyung dari Laut Selatan. Aku kembali karena rindu kampung halaman. Bukankah alasan ini sangat masuk akal? Rusin mengangkat bahu. Kamu bilang itu alasannya, jadi sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya. Jangan paksa aku menyiksamu. Kamu bukan laki-lakiku, kenapa kamu begitu peduli padaku? Jika kamu mau, aku juga bisa. Sudah kuduga, kamu tidak menginginkannya sama sekali. Rusin memikirkannya dengan serius. Hei, apa yang tidak bisa kamu katakan? Beritahu saya. Likingshan benar-benar menggertakkan giginya karena kebencian. Dia tergoda untuk membuka mulutnya. Dia menekan bahunya dengan kedua tangan, hendak melontarkan beberapa kata kasar dan memaksanya untuk berbicara. Namun, saat dia menatap matanya, kata-katanya berubah menjadi desahan panjang. Dia melepaskannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Saya menyerah, nyonya. Mendesah. Rusin setuju sambil tersenyum. Ayo pergi. Kami akan pergi ke Nanjiang. Jika ada yang ingin kau katakan, beritahu aku. Saya harus mengatakan, Anda telah mengingatkan saya bahwa masih ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan paksa. Li Qingshan memasang ekspresi tak berdaya. Bukannya aku tidak bisa. Sudut bibir Rusin membentuk senyuman. Itu karena aku tidak mau. Huff. Asal kamu mengerti. Li Qingshan meninggalkan klon cerminnya di Great Marsh of Cloud Dream untuk menggunakan segel dewa air sebelum lepas landas di atas awan, melakukan perjalanan ke selatan bersama Rusin. Duduk di atas awan, Li Qingshan memberitahu Rusin tentang pengalamannya di selatan. Rusin mau tidak mau mengejeknya sedikit, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Di matanya, situasi Li Qingshan saat ini tidak terlalu optimis. Raja Yue Selatan jelas tidak mempunyai niat baik terhadapnya. Begitu provinsi kabut menyatakan perang dengan provinsi hijau, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mengorbankannya. Raja Yue Selatan lebih lemah dari Raja Naga Laut, tetapi jika Li Qingshan ingin melawannya, dia harus melepaskan kekuatan bulan utara. Begitu identitasnya terungkap, Raja Naga Laut akan segera membunuhnya. Biara candari defa naga mungkin juga tidak akan bisa mentolerirnya, jadi bagaimana dia bisa berlarian dengan bebas? Apa? Apa kamu mengkhawatirkanku? Li Qingshan melihat bagaimana dia mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan senyum. Yang mengejutkan, Rusin tidak menanggapi dengan kejam. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, sebaiknya kamu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Berkultifasi saja di pengasingan di Gunung Safage selama beberapa tahun dan temukan kesempatan untuk kembali ke provinsi hijau. Lalu bagaimana denganmu? Kita adalah kultifator. Bukankah kita masing-masing harus menempuh jalur kita masing-masing? Kata Rusin, jalur setiap kultifator berbeda. Mungkin mereka akan tumpang tindi dari waktu ke waktu, tapi mereka masih berjalan ke arah yang berbeda di penghujung hari. Jika mereka menghalangi satu sama lain karena perasaan masing-masing, maka lebih baik mereka melupakan satu sama lain daripada saling membantu di masa-masa sulit. Tanpa kamu, siapa yang akan membuatkan pil untukku? Kita sudah saling kenal begitu lama, jadi kapan aku pernah takut akan masalah? Begitu kita sampai di selatan, ikut aku ke Gunung Fire Melt. Heh, itu musuh lamamu merfok dari Laut Selatan, tapi menurutku kamu tidak punya sentimen rasial. Kata Li King San, dia tidak terburu-buru menelan botol obat yang menyeimbangkan api dan air. Dia baru saja menjalani masa kultifasi terpencil yang lama, jadi suasana hatinya sedang baik saat ini. Dia akan tetap berpegang pada rencananya dan pergi ke Gunung Fire Melt terlebih dahulu untuk mendapatkan pohon wutong dewa sebelum menelannya. Efeknya seharusnya lebih baik. Mengapa kamu pergi ke Gunung Fire Melt? Ekspresi rusin agak aneh. Aku akan bernegosiasi dengan Raja Pemakan Api dan melihat apakah dia bisa meminjamkanku pohon wutong dewa selama beberapa hari. Pohon wutong dewa, ekspresi rusin sedikit berubah. Itu adalah pohon suci para pemakan api, dan disitulah letak istana kerajaan. Bahkan para pemakan api pun tidak bisa mendekatinya dengan santai, jadi mengapa dia meminjamkannya kepadamu? Bantu aku mendapatkan beberapa ide. Bagaimana aku bisa membuat Raja Pemakan Api berubah pikiran? Kata Li King San. Pemakan api mempunyai sifat yang keras. Mereka berani dan suka berperang, dan mereka sangat pendendam. Mereka jelas tidak mudah bergaul. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saya tidak akan khawatir jika Anda memprovokasi leluhur racun segudang. Di usianya, dia pasti akan terbebani dengan rasa was-was, apapun yang dia lakukan. Namun, Raja Pemakan Api benar-benar akan membuatmu mustahil membangun pijakan di selatan. Kata Rusin. Bukankah kamu hanya mencoba membujukku untuk bersaing dengan Raja Pemakan Api? Li King San tersenyum. Sejak dia berbicara dengan Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon Beringin, dia bertekad untuk mendapatkan Pohon Wutong Dewa. Dia ingin melihat betapa sulitnya menghadapi para pemakan api. Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu. Rusin tiba-tiba meninggikan suaranya dan menatap Li King San, berkata dengan tegas. 802. Rusin juga menyadari dia kehilangan ketenangannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Bulu matanya yang panjang memberikan bayangan yang dalam, menghalangi Li King San untuk melihat matanya. Li King San tenggelam dalam pikirannya. Saat awan dengan cepat bergerak ke selatan, kata-kata Rusin perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia terdiam, menatap ke arah selatan untuk waktu yang sangat lama. Saat matahari terbenam di barat dan bintang-bintang memenuhi langit, Li King San berkata, kita telah sampai di Gunung Safage. Rusin berkata dalam hati, selatan, aku sudah kembali. Gunung api meleleh membentang beberapa ratus kilometer. Itu adalah pegunungan yang sangat luas. Batu-batu itu berwarna merah tua seperti api, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Hanya ada warna merah terang. Tanaman mirip bam tumbuh dan berkembang, seperti gumpalan api. Li King San dan Little N menatap ke bawah dari awan. Yang mereka lihat hanyalah gunung-gunung itu seperti api. Setiap puncak berwarna merah tua tampak terbakar, seperti lautan api yang membentang beberapa ratus kilometer. Di tengah lautan api ada gunung berapi besar yang tingginya beberapa ribu meter. Batuannya sudah mengkristal, dan cahaya api merembes keluar dari perut gunung berapi. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti bola api merah yang mengalir. Seluruh gunung sebenarnya terbuat dari batu spiritual api. Jika saya bisa berkultivasi di sini, transformasi Phoenix saya pasti akan maju dengan cepat. Tidak heran burung Phoenix menggunakan tempat ini sebagai tempat tinggal budidaya di masa lalu. Li King San pernah bercocok tanam di sekelompok gunung berapi di utara Provinsi Kabut. Dia menganggapnya cukup bagus, tapi dibandingkan dengan gunung Fire Melt, tidak ada yang layak untuk disebutkan. Beberapa ratus pilar asap hitam membubung ke udara. Ini adalah asap yang dihasilkan oleh gunung berapi aktif yang meletus sepanjang tahun. Asap mengembun tanpa menyebar, beresonansi satu sama lain dari jauh. Tampaknya ia memiliki kecerdasan, saling terjerat di udara seperti ular. Sungai-sungai besar mengalir turun dari kawah gunung berapi atau mengalir keluar dari celah-celahnya. Mereka mengalir dalam saluran yang jelas-jelas buatan manusia, membentuk prasasti rumit yang mengumpulkan kekuatan. Ini adalah formasi kolosal, dan kecil takut Li King San tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi dia menambahkan, bahkan jika Raja Yue Selatan ingin melancarkan serangan, dia harus membayar harga yang sesuai. Dengan kata lain, bahkan jika mereka berusaha mengekspos diri mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk menjatuhkan gunung Fire Melt. Meskipun kekuatan mereka, itu sebanding dengan tiga kesengsaraan surgawi. Namun, tujuan keberadaan formasi gunung Fire Melt adalah untuk menangkis lawan di level ini. Li King San mengangguk. Di seluruh provinsi kabut, hanya para pemakan api yang tidak takut pada Raja Yue Selatan. Dia mengabaikan Raja Pohon Beringin. Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Pemakan api terkenal karena sifatnya yang kejam dan suka berperang di antara orang lain. Mereka bisa dikatakan ras yang suka berperang, dan mereka telah menduduki tanah yang sangat berharga selama ribuan tahun. Kekuatan yang dikandungnya sungguh beragam. Terlepas dari formasi dan Raja Pemakan Api, tidak ada yang cukup berani untuk mengatakan apakah gunung api meleleh memiliki master tingkat raja lainnya. Umur orang lain tidak seberapa jika dibandingkan dengan Daemon, tapi mereka jauh lebih lama dari manusia, dan mereka dilahirkan dengan sifat spiritual dunia. Dalam hal garis keturunan, hanya keturunan klan dan binatang eksotik tertentu yang bisa menyaingi mereka. Mereka dapat digambarkan memiliki keunggulan dari dua balapan sekaligus. Mereka dapat digambarkan sebagai keajaiban surga. Hal ini sangat jelas terlihat pada Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Di antara sekelompok teman yang dikenal Li Qingshan di prefektur Clear River, pada dasarnya mereka semua bisa dikatakan jenius, namun mereka masih terjebak di yayasan pendirian. Tidak satu pun dari mereka yang mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Berapa tahun yang dibutuhkan ayah mertuanya, Han Anjun, untuk menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua. Meskipun ketiganya mendapat bantuan Li Qingshan dan bimbingan dari Raja Pohon Beringin, kecepatan kultivasi mereka masih sangat cepat. Dan, selain mereka, ada beberapa penjelajah malam lainnya yang mendekati kesengsaraan surgawi kedua. Mereka semua adalah ibu pemimpin dan putri dari klan penjelajah malam masa lalu. Garis keturunan penjelajah malam biasa setara dengan keturunan klan. Bakat mereka luar biasa. Meskipun konstitusi tersebut tidak sehebat konstitusi lima elemen milik Cutian, konstitusi yang murni milik Yu Zijian tidak terlalu jauh. Dan, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para penjelajah malam. Namun, mereka telah ditekan oleh Helica Verparosa selama bertahun-tahun, tidak mampu mengeluarkan potensi penuh mereka. Mereka pada dasarnya telah membangun kekuatan mereka sekarang. Jika Li Qingshan tidak pelit dengan Pil Origin Spirit, dia akan bisa mendapatkan sekelompok pembunuh penjelajah malam yang kuat hanya dalam beberapa tahun. Dia juga mengerti mengapa Kerajaan Sia Besar mengizinkan penjualan orang lain sebagai budak dan mengapa mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menekan mereka. Legenda mengatakan bahwa sembilan provinsi tersebut pernah dikuasai oleh orang lain di zaman kuno. Orang lain dikenal sebagai orang baptis. Mereka mendirikan Kerajaan Ilahi dan memperbudak manusia dan dasmon. Setelah itu, mereka hanya menggulingkannya dengan menggabungkan kekuatan kedua ras tersebut saat ras lainnya sedang berkonflik. Sepertinya pemakan api benar-benar sulit dikunyah. Li Qingshan melambaikan tangannya. Cahaya mendalam menerangi segalanya. Changkang mendalam Spirit Turtle terkondensasi menjadi sebuah bola di sekitarnya sebelum tiba-tiba menyebar. Setiap bagian menerangi sebuah pemandangan, menyinari gunung Fire Melt hingga ke detail terkecil. Pemakan api terlihat bermain dan bertarung di magma dan api, serta bangunan batu merah bergaya kasar yang terletak di dua tepi sungai Fire Sim. Li Qingshan melambaikan tangannya lagi, dan Changkang mendalam penyuruh bertumpuk. Dia menatap gunung berapi besar berwarna merah seperti kristal di puncak utama seperti teropong. Di kawah gunung berapi ada kota megah yang dibangun di atas permukaan batu. Koridor panjang mengelilinginya, mengarah langsung ke bagian paling bawah gunung berapi. Pemakan api terlemah yang bisa tinggal dan berpindah-pindah di sini telah mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Jumlahnya sangat banyak sehingga membuat banyak sekte besar malu. Ola istana yang sepertinya diukir dari kristal merah terletak di bagian bawah. Fondasinya juga merupakan lapisan tebal kristal merah yang menutupi seluruh kawah. Api berkobar di bawah kristal, seolah-olah itu adalah es yang terbentuk dari api. Itu adalah baturo api paling murni dengan kualitas terbaik. Cahaya api mengalir melalui setiap bongkahan batu spiritual api. Itu cantik. Di sanalah istana kerajaan para pemakan api berada. Menemukannya. Mata Li Qing San berbinar. Di tengah-tengah kawah ada pohon wutong yang sangat besar. Akarnya berakar kuat di batu spiritual api, meluas hingga ke magma. Batangnya yang berwarna putih pucat dan daunnya yang berwarna merah menyala memancarkan cahaya suci. Itu adalah pohon wutong dewa yang legendaris, habitat burung phoenix. Hanya dengan melihatnya sekilas dari jauh, Li Qing San merasakan keakraban dan kedekatan, seperti seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun telah kembali. Pohon wutong sepertinya memanggilnya. Bukan, bukan dia, tapi burung phoenix. Burung phoenix tidak akan pernah kembali. Siapa yang berani memata-mata gunung fire melt milikku? Suara marah meledak di telinga Li Qing San seperti letusan gunung berapi, dipenuhi amarah yang hebat. Semburan api keluar dari kawah seperti meteor yang terbang ke arah berlawanan, terbang menuju Li Qing San. Komandan White Hawk, Li Qing San. Li Qing San berdiri dengan tangan disilangkan dan menyebutkan namanya. Dia bertanya, Teman, apakah kamu raja pemakan api, Su Yan? Dengan ledakan, meteor itu tiba-tiba berhenti. Seorang pria bertelanjang dada dalam kondisi prima keluar dari api. Wajahnya tampan dan kasar, seperti diukir dari batu merah. Rambutnya yang berapi api terbakar habis saat dia memegang tombak di tangannya. Mata merah menyalanya menatap Li Qing San, menghasilkan dua percikan api. 803. Li Qing San berkata, Benar. Su Yan mengamati Li Qing San dari atas ke bawah sebelum tiba-tiba tertawa. Kenapa kamu tertawa, kawan? Li Qing San mengangkat alisnya. Aku menertawakan anak nakal sepertimu. Kamu cukup berani untuk menyebutku sebagai sesama. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Orang-orang bodoh itu menyebut Anda Raja Orang Liar, tapi apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah seorang raja? Su Yan sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Li Qing San. Nyala api di tubuhnya menderu, dan gelombang panas melonjak ke arah Li Qing San, mengacak-acak pakaian Li Qing San. Hirarki dunia budidaya sangat ketat, lebih berbeda dari kelas sosial manapun. Dao Surgawi yang luas adalah satu-satunya penguasa. Ia menggunakan kesengsaraan Surgawi demi kesengsaraan Surgawi untuk membagi semua makhluk hidup ke dalam tingkatan yang berbeda. Perbedaan satu kesengsaraan Surgawi seperti perbedaan antara langit dan bumi. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar perbedaannya. Mustahil bagi mereka yang berada di atas untuk memperlakukan mereka yang berada di bawah dengan setara. Mampu memperlakukan satu sama lain dengan sopan sudah merupakan tanda pengembangan diri yang baik, dan ini adalah kesopanan yang ditunjukkan seorang raja kepada rakyatnya, kesopanan yang ditunjukkan oleh seorang senior kepada juniornya. Raja Pohon Beringin hanya menyebut Li Qingshan sebagai rekannya karena dia merasa itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Ditambah dengan sifatnya yang relatif lembut, masalah ini membuat Raja Yue Selatan sangat terkejut. Raja Pemakan Api, Zhu Yan, jelas tidak memiliki pengembangan diri seperti itu, dia juga tidak percaya Li Qingshan memiliki hak untuk berdiri sejajar dengannya. Li Qingshan juga tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Zhu Yan melihat bagaimana Li Qingshan masih bisa tertawa di bawah tekanan auranya, jadi dia kehilangan rasa jijiknya. Ada alasan kenapa anak ini bisa menimbulkan gangguan besar di selatan dalam waktu sesingkat itu. Jika kamu tidak suka dipanggil, sesama, lupakan saja. Lagi pula itu sopan, tidak sembarang orang berhak menjadi temanku. Kata Li Qingshan. Anda, Zhu Yan menjadi sangat marah. Dia mengamati Li Qingshan lagi dan menunjuk ke arahnya dengan tombak api. Kamu sungguh berani. Apa yang kamu coba lakukan dengan mematamatai gunung Fire Melt? Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, makanlah tombakku. Li Qingshan pada dasarnya pernah mengalami sifat pemakan api. Mereka tidak hanya mudah marah, tetapi mereka juga tidak takut. Berbagai latar belakangnya, bahkan Raja Yue Selatan harus mempertimbangkannya kembali. Raja pemakan api mengancam akan membunuhnya saat dia membuka mulutnya. Betapa sombongnya itu. Dia tahu kali ini akan sulit untuk bersikap baik. Belum lagi dia tidak mau sujud. Sekalipun dia bersedia, itu hanya akan membuat Zhu Yan semakin sombong. Dia menganggapnya sebagai upaya terakhir dan berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Saya dengar ada pohon wutong dewa di gunung Anda yang sangat mistis. Saya ingin meminjamnya. Zhu Yan terkejut. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Li Qingshan berkata, apakah ada yang salah dengan telingamu? Mata Zhu Yan membelalak. Dia hampir meledak dalam kemarahan, tapi dia mulai tertawa lagi. Dia menyandarkan tombak di bahunya dan sebenarnya tidak kehilangan kesabaran. Ia berkata sambil bercanda, bukan tidak mungkin bagimu untuk meminjam pohon wutong dewa, tapi ada syaratnya. Li Qingshan juga agak terkejut. Dia bertanya, kondisi apa? Pergilah ke Laut Selatan dan bawakan aku kepala Raja Merfok, dan aku akan meminjamkanmu pohon wutong dewa. Zhu Yan tersenyum. Li Qingshan mengerutkan kening. Ini jelas sedang mempermainkannya. Dia berkata dengan tegas, jika aku punya kekuatan, sebaiknya aku ambil saja kepalamu. Wajah Zhu Yan menajam. Karena kamu tidak punya kekuatan, maka marahlah. Aku akan mengampuni hidupmu demi kamu membuatku tertawa. Anda tidak diperbolehkan menyebut diri Anda Raja Safage di masa depan, atau jika saya mengetahuinya, saya akan membakar gunung Safage Anda. Dia tampak kasar, tapi sebenarnya dia masih merasa was-was tentang identitas Li Qingshan. Namun, kekhawatirannya bukanlah pada biara cande Fanaga atau Biksu yang tidak marah, melainkan pada kerajaan Xia Besar. Di tempat yang semrawut di selatan, pada dasarnya tidak ada yang peduli dengan identitas Komandan White Hawk. Bahkan jika dia mati, penjaga Hawk Wolf tidak akan membalaskan dendamnya. Namun, ada pengecualian. Kerajaan Xia Besar sangat waspada terhadap kelompok lain, khususnya kelompok yang paling suka berperang di antara ketujuh kelompok lainnya, yaitu kelompok pemakan api. Jika seorang Komandan White Hawk tewas di gunung Fire Milk, mungkin elang dewa akan mengalihkan pandangannya ke sini, menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun kerajaan Xia Besar mulai mengalami kemunduran, Zhu Yan tidak mau mengambil risiko ini hanya untuk membunuh orang idiot yang sudah lepas kendali. Kemarahan berkobar di dada Li Qing Shan berubah menjadi niat bertarung yang mengamuk. Mata gelapnya menatap lurus ke arah Zhu Yan, perlahan-lahan diwarnai merah oleh api. Zhu Yan mengeluarkan suara kejutan yang lembut dan memicinkan matanya. Dia justru merasa terancam. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. En kecil menarik lengan baju Li Qing Shan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Li Qing Shan menarik auranya, dan ekspresinya sudah menjadi tenang. Dia menggenggam tangannya, saya telah menyaksikan kekuatan Raja Pemakan Api hari ini, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Karena Anda menolak meminjamkannya kepada saya, Tuan, saya permisi dulu. Tanpa mempedulikan bagaimana tanggapan Zhu Yan, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Dalam sepersekian detik, dia telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seperti memikat Zhu Yan ke lapangan Asura dan membunuhnya bersama Little N. Namun, meskipun lapangan Asura telah meningkat, pada dasarnya mustahil untuk menjebak ahli di level ini, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhnya dalam satu serangan. Kenyataannya, kemungkinan terbunuh pada kesengsaraan surgawi ketiga sangatlah kecil, kecuali jika terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar atau pengurungan spasial yang sangat kuat. Dan di seluruh sembilan provinsi, hanya ada sedikit keberadaan yang dapat membentuk perbedaan kekuatan yang sangat besar melawan Zhu Yan, serta ruang yang dapat memenjarakannya. Setidaknya, Li Qing Shan tidak memiliki keduanya saat ini. Ditambah dengan fakta bahwa gunung api meleleh berada tepat di bawahnya, tempat para pemakan api kesusahan surgawi ketiga lainnya mungkin ada, kemungkinan membunuh Zhu Yan pada dasarnya nol. Li Qing Shan dan Little N harus mengambil risiko mengungkap identitas mereka dan dibunuh. Akibatnya, Li Qing Shan pergi tanpa ragu-ragu. Sudut bibirnya membentuk senyuman, diam-diam mengucapkan sesuatu yang akan dikatakan oleh banyak penjahat, aku akan kembali, segera. Setelah melirik pohon wutong dewa melalui cahaya yang mendalam menerangi segalanya, dia sudah bertekad untuk mendapatkannya. Dia memiliki intuisi yang kuat bahwa pohon kuno tempat tinggal burung Phoenix, atau bahkan seluruh gunung api meleleh, akan sangat penting baginya untuk mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix. Ejekan, ancaman, dan penghinaan yang dilakukan Zhu Yan justru merupakan hal yang baik. Itu telah sepenuhnya membangunkan iblis harimau di dalam hatinya, membangkitkan semangatnya. Jika musuh tidak tercela, membunuh mereka tidak akan memuaskan. Karena para pemakan api sudah terkenal dengan sifat agresifnya, aku akan memberi mereka perang. Zhu Yan menatap punggung Li Qing Shan saat dia melakukan perjalanan ke kejauhan. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Anak ini sudah memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, sehingga ia bisa dianggap sebagai keajaiban langka di antara manusia. Jika dia diberi waktu, dia mungkin bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Dan, wanita di sampingnya juga sangat luar biasa. Jika suatu hari mereka benar-benar berhasil menjalani kesengsaraan, bukankah itu berarti? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin gelisah. Setelah mencapai kesengsaraan surgawi ketiga, bahkan jika dia tidak mempraktikkan ramalan, dia masih memiliki kesadaran mendalam akan takdir, yang memungkinkan para kultivator membuat pilihan yang tepat. Mata Zhu Yan berkobar, dan dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada tombak di tangannya. 804. Tunggu. Perasaan bahaya tiba-tiba melonjak di hati Li Qing Shan. Sebuah panggilan terdengar dari belakangnya, dan ada kilatan api di hadapannya. Zhu Yan menghalangi jalannya dengan tombaknya. Api berkobar di sekelilingnya saat auranya melonjak. Apa lagi yang Anda inginkan, Tuan? Li Qing Shan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Little N. N kecil selalu tanpa ekspresi di depan orang lain, tetapi Li Qing Shan tahu bahwa dia memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia berpikir, Gadis ini. Saya berubah pikiran. Saya bersedia meminjamkan pohon wutong dewa kepada Anda untuk ditanami. Zhu Yan mengarahkan tombaknya ke gunung Fire Milk, pada dasarnya mengukir kata, niat buruk di wajahnya. Oh, apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk menukarnya dengan kepala Raja Merfok? Saya sudah bersiap untuk pergi ke Laut Selatan. Li Qing Shan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Haha, hanya denganmu. Saya dapat memahami bahwa Anda tidak mampu membelinya, jadi saya akan menunjukkan belas kasihan dan meminjamkannya kepada Anda. Nak, kenapa kamu tidak cepat-cepat berterima kasih padaku sambil berlutut? Mata Zhu Yan dipenuhi dengan ejekan, seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, dan seekor tikus yang sangat sombong dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sikap Li Qing Shan yang tenang dan tak kenal takut membuatnya sedikit meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimana aku bisa meminjamkan harta para pemakan api kepada orang luar? Aku salah bicara. Aku tidak akan pernah menyebut kata, pinjam, lagi. Li Qing Shan melirik kembali ke gunung Fire Milk. Pohon Wutong Dewa berdiri di tengah gunung api meleleh. Setelah formasi diaktifkan, bahkan Raja Daemon pun akan berjuang untuk menghindari kematian. Bahkan jika Zhu Yan bersedia meminjamkannya dengan tulus pada awalnya, bagaimana dia bisa menggunakannya tanpa khawatir? Belum lagi dia jelas-jelas dipenuhi permusuhan saat ini. Karena dia tidak bisa meminjamnya, maka dia akan mengambilnya dengan paksa. Harta karun dunia yang menakjubkan adalah milik yang kuat. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Tadi kamu bilang ingin meminjamkannya padaku, tapi sekarang kamu tidak mau meminjamkannya padaku. Apa kamu mempermainkanku? Hari ini, kamu harus meminjamkannya kepadaku meskipun kamu tidak mau. Melihat Li Qing Shan tidak tertipu sama sekali, wajah Zhu Yan berubah muram. Percikan keluar dari mulutnya dan menari-nari di sekitar Li Qing Shan. Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak meludah saat berbicara dengan orang lain? Li Qing Shan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia tertawa dan berkata, lagi pula, jika aku, orang tuamu, ingin pergi, aku akan pergi. Bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Li Qing Shan mengeluarkan jimat ungu dengan membalikkan tangannya. Sebelum dia datang ke Gunung Fire Milk, dia awalnya berencana untuk melihat pohon Wutong Dewa secara langsung. Akan sangat bagus jika itu benar. Kemudian dia akan menegosiasikan kesepakatan dengan Raja Pemakan Api. Dia meminjam hak untuk menggunakan pohon Wutong Ilahi. Menaklukkan seluruh perbatasan selatan. Dia juga telah mengumpulkan rampasan perang dalam jumlah besar, dan jimat ungu ini adalah salah satu rampasan perangnya di perbatasan selatan. Dia tidak pernah menyangka Raja Pemakan Api akan memotongnya begitu dia membuka mulutnya sebelum melontarkan ejekannya sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali, dan sekarang mereka siap mengambil tindakan. Namun, bukan berarti dia tidak siap, atau dengan kata lain, di bawah peringatan khusus Little N. Tentu saja, meskipun jimat ungu sangat kuat dan langka, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Zhu Yan. Namun, jimat ungu ini bukan untuk berperang. Jimat pergeseran hebat, Anda ingin pergi? Zhu Yan mengenali jimat itu dengan sekali pandang. Dengan menjentikan jarinya, bintik-bintik bunga api tiba-tiba meletus, meluas ribuan kali lipat. Kekuatan yang mereka keluarkan cukup untuk membelah gunung dan membelah tanah. Li Qingshan berbalik dan menarik N kecil ke dalam pelukannya. Dengan suara gemuruh yang besar, nyala api yang berkobar menelan mereka sepenuhnya. Dari tanah, mereka tampak seperti bunga yang tiba-tiba mekar di langit. Tombak di tangan Zhu Yan berubah menjadi seberkas cahaya merah, menusuk ke arah Li Qingshan dengan kecepatan kilat. Dia sama sekali tidak memberi Li Qingshan kesempatan untuk mengaktifkan jimat ungu. Menara penindas iblis yang tinggi runtuh, menyelimuti Li Qingshan dan N kecil. Ujung tombak bertabrakan dengan menara, mengeluarkan dentang tajam. Zhu Yan sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, dia tidak menyangka menara penindas iblis akan sekuat itu. Dalam sekejap, ribuan percikan api menyembur dari ujung tombak, seolah-olah telah terjadi ribuan ledakan. Menara penindas iblis hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Namun, saat apinya padam, Li Qingshan dan N kecil sudah menghilang. Huff, dan di sini aku berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk berbicara begitu arogan di hadapanku. Itu hanyalah jimat pergeseran hebat. Aku akan menemukanmu dan mengulitimu hidup-hidup. Zhu Yan mendengus dingin dan dua aliran api keluar dari lubang hidungnya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menutup matanya untuk merasakan. Jimat pergeseran besar tidak dapat dibandingkan dengan jimat pelarian ungu, yang memungkinkan seseorang menempuh jarak 5.000 km. Ia hanya bisa bergerak paling banyak 500 km. Ditambah dengan fakta bahwa dia memindahkan dua orang pada saat yang sama, jarak mereka tidak akan lebih dari 250 km. Mereka tidak akan bisa lepas dari kejarannya pada jarak ini. Namun, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan aura mereka secara menyeluruh? Seolah-olah mereka tidak ada. Tanpa ragu-ragu, dia memilih arah berdasarkan intuisinya dan berubah menjadi meteor saat dia mengejar. Namun, dia terbang kembali beberapa saat kemudian. Jelas sekali, dia belum berhasil. Zhu Yan ingin menyerang Savage Mountain, tapi dia menyerah setelah berpikir beberapa lama. Manusia dan Daemon bisa melakukan hal seperti itu, tapi terlalu banyak pantangan bagi orang lain, jadi mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Mereka menerima pukulan dariku, jadi mungkin mereka juga terluka parah. Budidaya mereka sangat terpengaruh. Kesengsaraan surgawi ketiga seperti jurang alami yang memisahkan orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika anak ini berhasil suatu hari nanti, setidaknya itu akan memakan waktu seratus tahun. Kenapa aku harus takut padanya? Di sisi lain, kau merfok di Laut Selatan akhir-akhir ini agak gelisah. Mereka sedang mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Di hutan berkabut, Li Qingshan dan Xiaoan berjalan berdampingan di samping sungai kecil. Mereka dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang tampak seperti gedung pencakar langit. Daunnya seperti awan, dan akarnya seperti naga dan ular. Kabutnya setebal susu. Saat mereka bergerak maju, perlahan menghilang, mengeluarkan aura halus. Namun, jika ada manusia di sini, mereka akan menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Raungan setan naik dan turun, dan bayang-bayang tertinggal di kabut tebal. Li Qingshan bisa menyembunyikan auranya hingga setetes air pun tidak terlihat, seperti penyuruh di kedalaman laut. Jalan Little N tentang tulang putih dan keindahan luar biasa terkenal karena jalan kehidupan, kematian, dan ruang angkasa. Itu hanya sekumpulan tulang putih, jadi bagaimana dia bisa merasakannya? Jika para penggarap kesengsaraan surgawi kedua menerima ledakan percikan Raja Pemakan Api, mereka akan terluka parah. Namun, Li Qingshan mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix, jadi toleransinya terhadap api sangat besar. Dia pada dasarnya tidak terluka. Namun, dia tidak berani meremehkan Raja Pemakan Api karena hal ini. Pemogokan itu hanya sekedar penyelidikan. Itu bahkan bukan serangan formal. Jika ini benar-benar pertarungan sampai mati, mustahil bagi burung Phoenix untuk mengabaikan api Raja Pemakan Api jika belum mencapai lapisan keempat. Belum lagi, keterampilan dalam pertempuran dan tubuh tangguh yang ditunjukkan oleh tombak membuatnya sangat menjunjung tinggi Zuyang. Tidak heran dia begitu sombong. Jika aku melawannya sendirian, aku mungkin bukan lawannya. Untungnya, kamu mengingatkanku untuk menyiapkan jimat pergeseran hebat, kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Aku perlu menemukan acara untuk mengumpulkan beberapa lagi di masa depan. Sayangnya saya tidak memiliki kemampuan bawaan seperti Mo Yu, atau saya bisa pergi kemanapun saya mau di dunia ini. Li Qingshan berkata pada N kecil dengan rasa kasihan. Dia bahkan telah mencoba mempelajari, bersembunyi melalui ruang, dari Asura Yingqing, tetapi bahkan di alam Asura, tidak banyak orang yang mengetahui gerakan ini. Tidak hanya membutuhkan bakat untuk mengendalikan ruang, tapi juga memakan banyak waktu dan tenaga, jadi dia hanya bisa menyerah. Tidak sekarang, tapi siapa tahu, mungkin di masa depan. N kecil tersenyum, rambutnya yang sampai ke tanah seperti rumput laut yang mengapung di air laut, terseret ke belakang. Mudah-mudahan, pemakan api benar-benar memenuhi reputasi mereka sebagai orang yang pemarah. Aku pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja kali ini. Aku ingin tahu apakah bajingan itu akan pergi ke Gunung Safage. Orang lain selalu xenofobia, mereka khususnya membenci manusia, dan Anda juga seorang komandan White Hawk. Kerajaan sia besar telah mengeluarkan perintah untuk memburu para pemakan api beberapa kali di masa lalu, dan penjaga Hawk Wolf lah yang menggali hati mereka untuk mendapatkan jasa. Namun, saya berharap dia pergi ke Gunung Safage, kata Little N. Oh, mengapa? Selama kita mengorbankan sepuluh master gua, pasti ada orang yang bisa membantu kita mengatasi masalah gunung api meleleh, kata N. Kecil. Seorang raja dari bangsa lain telah menyerang tanah yang diberkati dan membantai para penggarap manusia, dan mereka semua juga merupakan penggarap kesengsaraan surgawi kedua. Apakah dia berencana membangun kembali kerajaan ilahi dan menghapus keluhan lamanya? Bagaimana kerajaan Gritsia bisa mentolerirnya? Li Qingshan sedikit terkejut sebelum tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencanamu. Dia tidak pernah mengira gulungan sumpah darah akan memiliki kegunaan seperti ini. Sebenarnya, tidak perlu sepuluh orang. Kita hanya perlu mengirim Markis of Serenesi ke kematiannya. Cukup adil, tapi dia mungkin tidak mau pergi. Dia juga tidak menganggap kita serius. Begitu Little N berbalik, Li Qingshan mencubit hidung halusnya dan tersenyum. Kamu sudah lama mengetahui bahwa raja pemakan api akan seperti ini, bukan? Anda bahkan menyuruh saya untuk bernegosiasi dengannya, yang membuat saya kehilangan banyak kesenangan. Aku bahkan menyanyiakan jimat. Tidak ada yang mutlak. Mungkin dia benar-benar akan menawari kita sesuatu yang bisa kita terima, dan itu bukan kepala Raja Merfok. Selain itu, kami harus memastikan secara pribadi pohon wutong dewa tersebut sebelum kami dapat memutuskan apakah usaha tersebut layak dilakukan atau tidak. N kecil cemberut dan berkata dengan suara sengau. Itu sepadan. Sangat berharga. Kami pada dasarnya bertekad untuk mendapatkannya. Katakan padaku, rencana brilian apalagi yang kamu punya. Li Qingshan mengusap kepalanya. Apakah kamu belum memikirkannya? Kata N kecil. Itu benar. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jika kita ingin menjatuhkan gunung Fire Melt, kita perlu meminjam kekuatan Merfok dari Laut Selatan. Kepala kecilmu itu pasti terlalu banyak berpikir. Li Qingshan mengangguk. Jika mereka semua telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, meratakan gunung api meleleh tidak akan sulit. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan itu saat ini, jadi mereka perlu meminjam kekuatan mereka. Jika mereka tidak memiliki gulungan sumpah darah dan pergi ke Laut Selatan dan memberitahu Raja Merfok, kami bersedia membantu Anda dan menghancurkan gunung api meleleh, mungkin akan membosankan lagi. Namun, jika keduanya digabungkan dengan 10 penguasa gua yang telah bersumpah darah dan 12 penggarap kesengsaraan surgawi kedua, itu akan cukup untuk menjadi penyeimbang penting bagi keseimbangan antara kedua ras. Mereka bahkan mungkin bisa menyeret pavilion South Sea Swat ke bawah bersama mereka. Namun, meski sudah banyak persiapan yang dilakukan, cara meminjam kekuatan masih menjadi masalah. Mereka pasti akan mewaspadai dia, dan dia bisa berakhir sebagai korban jika ada kecerobohan sedikitpun. Kuncinya adalah bagaimana menggerakkan Raja Merfok. Merfok tidak memiliki temperamen yang buruk, tapi mereka sama saja dalam hal xenofobia. Orang Merfok bersembunyi di Laut Selatan, dan penjaga Hawkwolf memiliki informasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan para pemakan api, jadi sangat sulit untuk mengambil keputusan. Huff, jika wanita ikan batu itu masih tidak membantu, aku akan memakannya, kata N. Kecil. Wanita ikan batu, Li King San terkejut, dia tersenyum. Kamu sedang membicarakan Rusin. Jangan khawatir, dia pasti akan membantuku. Saat ini, ekspresi Li King San berubah. Dia bertukar pandang dengan Little N. Seseorang sedang menyerang gunung Safage. Kata surga mengambang. 805. Di atas langit biru, di antara awan putih. Leluhur racun segudang duduk di singgah sana batu giok dan mengelus janggut panjangnya dengan lembut sambil menatap gunung Safage di bawah dengan mata hijaunya. Spanduk berkibar di sekitarnya saat murid-murid dari segala usia dan jenis kelamin berkumpul. Mereka semua berpakaian sama, baik jubah hijau maupun gaun. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada pada kesengsaraan surgawi pertama atau lebih. Jumlahnya hampir seratus, menunjukkan warisan sekte besar. Tuan, Li King San dan Li King San tidak berada di gunung Safage saat ini. Tidak ada seorang pun yang memimpin formasi pelindung, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang gunung tersebut. Namun, Kian Liang Mu terbang kembali dari gunung Safage di atas awan hijau dan melaporkan dengan sopan, tapi dia ragu-ragu lagi. Namun apa? Leluhur racun segudang berhenti mengelus jenggotnya. Namun, saya tahu bahwa Li King San tidak berniat mendirikan sekte di selatan. Cepat atau lambat dia akan kembali ke provinsi hijau, jadi mengapa kita harus menyerang gunung Safage? Kian Liang Mu bertanya. He he, Tuan muda beracun yang perkasa sebenarnya memiliki sisi yang lembut. Mungkin tidak ada orang di selatan yang akan mempercayai kita jika kita memberi tahu mereka. Seorang wanita cantik tersenyum. Seekor laba-laba besar berwarna-warni duduk di bahunya. Delapan mata majemuknya menatap Kian Liang Mu, bersinar dengan kekejaman yang sangat mirip manusia. Jangan bilang dia ketakutan setelah melihat Li King San. Seorang pria parubaya kurus seperti bambu melanjutkan. Dia berdiri di atas kepala kelabang beracun yang panjangnya beberapa meter. Keduanya berdiri di kiri dan kanan tahta giyok hijau pemimpin kultus 10 ribu racun, menunjukkan identitas mereka yang berbeda. Mereka adalah kakak muda dan kakak senior Kian Liang Mu, orang-orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kian Liang Mu untuk posisi pemimpin kultus 10 ribu racun. Sekte setan tidak pernah peduli dengan hubungan, jadi hubungan mereka jelas seperti api dan air. Mereka tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk menyerang satu sama lain lewat begitu saja. Kian Liang Mu mencibir dan mengabaikan mereka sama sekali. Dia membungkuh. Tolong pertimbangkan kembali, Tuan. Kian Liang Mu tidak setuju untuk menyerang gunung Safage. Dia bukan orang yang baik. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk membunuh dan merampok berlalu begitu saja. Namun, ketika Raja Pohon beringin menyebutnya sebagai sesama, dia menjadi agak ragu-ragu. Ditambah dengan pertemuan mereka beberapa hari yang lalu, dia merasa Li King San tidak sesederhana kelihatannya. Apakah menurutmu aku tidak bisa menghadapinya? Kata leluhur racun segudang dengan tidak senang. Murid ini tidak akan berani. Kata Kian Liang Mu. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang tidur di samping tempat tidurku? Karena dia tidak mau merendahkan dirinya dan menjadi pelindung kultus 10.000 racunku, aku akan memastikan bahwa dia tidak punya tempat untuk berdiri di perbatasan selatan. Kamu boleh pergi sekarang. Cahaya hijau melintas di mata leluhur racun segudang. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi dan kuat, dan semua murid menundukkan kepala. Perbatasan selatan selalu didominasi olehnya dan dia tidak akan pernah membiarkan kekuatan lain berkembang. Jika suatu hari, Li King San benar-benar meninggalkan King Su, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia menjadi tamu terhormat di kediaman Raja Yui Selatan, dia dan wanita bernama Little N pasti akan menjadi masalah besar dengan bakat mereka. Bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia? Adapun beberapa kekhawatiran Kian Liang Mu, bukan karena dia tidak mempertimbangkannya. Namun, dengan perbedaan tingkat kultivasi mereka, hal itu tidak sepadan sama sekali. Raja Yui Selatan tidak mengambil tindakan. Dia hanya menerima nasihat Raja Pohon beringin karena mempertimbangkan situasi kedua prefektur. Mungkinkah dia benar-benar takut pada Li King San? Bocah ini sombong dan kasar, menolak niat baik dari kultus 10 ribu racun. Sialan! Dan, dia baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua, namun dia cukup berani untuk menyebut dirinya Raja Orang Liar atau apapun. Guru ingin memberi pelajaran kepada Raja Palsu seperti dia hari ini agar dia memahami perbedaan antara dia dan Raja Sejati, kata wanita cantik dengan laba-laba. Adik laki-laki, jika kamu takut, jangan ragu untuk kembali ke Ibu Kota Mis. Saya bersedia meminjamkan kekuatan saya yang sedikit untuk membantu Tuhan dalam menghancurkan Gunung Safage. Tangkap Li King San hidup-hidup, pria kelabang itu berkata dan melirik ke sekeliling. Terlepas dari beberapa tetua yang bangga dengan status mereka, semua murid biasa berseru bersamanya. Hancurkan Gunung Safage, tangkap Li King San hidup-hidup. Untuk sesaat, sepanduk-sepanduk bergoyang, dan teriakan perang mengguncang langit. Leluhur racun segudang membanting sandaran tangan singgah sananya dan berdiri. Dengan lambayan tangan kanannya, angin dingin dan api hijau berputar dan berkumpul, mengembun menjadi bola hijau tua. Petir bersilangan dan mengalir, dan cahaya mewarnai wajah semua orang menjadi hijau. Mutiara petir dari segudang racun adalah teknik rahasia dari kultus racun segudang. Ia memiliki ketangguhan petir dan kelembutan racun, membuatnya sangat merusak. Saat itu, matahari pun tampak redup. Tatapan semua orang tertuju pada mutiara petir dari segudang racun. Cahaya hijau mengalir melalui mata leluhur racun segudang, dan dia mengulurkan satu tangan ke kedua tangannya. Mutiara petir dari segudang racun berputar dan tumbuh semakin besar, bersinar semakin terang. Dalam sekejap mata, ia mencapai ukuran tangki air dan didorong ke bawah dengan keras, langsung menghantam Gunung Safage. Gemuruh memenuhi langit dan bumi, menyebabkan bumi sedikit bergetar. Petir menyambar dan mewarnai langit menjadi hijau. Kemudian berubah menjadi awan beracun, menyelimuti area seluas beberapa ribu kilometer. Itu melonjak melalui Gunung Safage dan menghasilkan suara korosi yang menusuk telinga. Para murid dari sekte miriat poison semuanya bersorak. Nenek moyang yang perkasa, kamu telah membuat Li Qingshan sangat takut hingga dia kencing di celana, terlalu takut untuk meninggalkan sekte. Aku sudah berlatih mutiara petir dari racun segudang selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah mengira jurus ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Sekarang setelah aku melihat leluhur mengambil tindakan hari ini, aku akhirnya mengerti mengapa kultus racun segudang kita bisa mendominasi. Selatan, Li Qingshan seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Sungguh menggelikan. Gunung buas telah runtuh, jadi saya akan menjadi garda depan leluhur sekarang dan menangkap Li Qingshan. Leluhur racun segudang berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan agak bangga. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman puas, tapi senyumannya tiba-tiba menegang. Dia membentak dengan dingin, kalian semua, tutup mulut. Semua orang terdiam karena ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa leluhur racun segudang menjadi marah. Hanya ketika mereka menoleh, mereka melihat bahwa di bawah awan beracun, Gunung Safage tetap diselimuti kabut dan awan. Formasi pelindung tidak terluka, sanjungan mereka tidak berbeda dengan ejekan. Kian Liangmu berpikir, benar saja, tidak sesederhana itu. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan formasi di Gunung Safage tidak berawak? Wanita laba-laba itu bertanya. Li Qingshan dan yang lainnya benar-benar tidak berada di gunung. Saya tidak pernah berpikir mereka akan cukup berani untuk menyerahkan kendali formasi kepada orang lain. Di Gunung Safage, Raja Pohon beringin menghela nafas dalam hati, anak ini benar-benar tahu cara membuat masalah untukku. Dia menggunakan akarnya untuk mengekstrak kispiritual yang padat dari Gunung Safage sebelum menyebarkannya ke udara melalui cabang dan dedaunan, mengaktifkan berbagai formasi. Dia telah menjadi mata formasi, menggunakan keunggulan geografis Gunung Safage dan pengetahuan serta pengalamannya yang sangat melimpah untuk mengeluarkan kekuatan luar biasa dari formasi tersebut. Kalian semua, tutup mulut. Kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Perhatikan saja baik-baik. Leluhur racun segudang berteriak dengan marah dan meninggalkan tahta Batu Giok, terbang menuju Gunung Safage. Dia mengayunkan tangannya dan menyerang lagi dan lagi. Lightning Pulse of Poison membombardir Gunung Safage satu demi satu. Ledakannya terdengar terus-menerus, seperti badai petir. Di lembah, para penjelajah malam menatap langit dengan ketakutan. Di dalam kabut beracun yang melonjak, sambaran petir hijau menari-nari seperti naga dan ular, terus-menerus menghantam formasi. Sambaran petir apapun akan menjadi bencana bagi mereka. Segudang leluhur racun. Bagaimanapun, dia benar-benar seorang kultifator yang hebat. Apa yang dia mampu lakukan bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi. Yu Wufeng berdiri di puncak gunung. Rambut putihnya tertiup angin saat dia bersikap tegas. Bos Yu, sekarang bukan waktunya memuji orang lain. Jika leluhur racun segudang berhasil masuk, kita semua akan celaka. Genleman of Heavenly Blue Bear juga tiba di puncak gunung untuk menyaksikan. Lemaknya bergoyang saat rasa takut memenuhi wajahnya. Lawan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Bahkan ketika dia bersembunyi di dalam formasi, dia berjuang untuk merasa aman sama sekali. Rekan-rekan kultifator, tolong blokir serangan itu. Ye Liu Su terbang. Sumpah darah tidak mengharuskan kita menyerahkan nyawa kita pada kultus racun segudang. Saya pikir Raja Pohon beringin bertanggung jawab atas formasi tersebut. Kita tidak perlu melakukan apapun. Yu Wufeng mendengus dingin di dalam. Jika itu Li Kingshan, biarlah, tapi orang lain yang baru saja mengalami kesengsaraan berani menyuruhku berkeliling. Ye Liu Su mengerutkan kening. Kemudian dia melihat ke arah Master Gua lainnya. Tak satupun dari mereka yang punya niat melakukan apapun, sambil tersenyum padanya. Heh, sumpah darah tidak ada klausul seperti itu. Namun, begitu Raja kita kembali dan memberi perintah, kita masih harus menyerahkan nyawa kita padanya. Hasil terbaiknya hanyalah leluhur racun segudang yang mengambil gulungan sumpah darah. Lagipula aku tidak peduli. Tidak masalah siapa saya menjadi seekor anjing. Paling buruk, saya hanya akan mengikuti leluhur untuk menyerang paviliun pedang laut selatan. Tria dari Blue Bear Surgawi tersenyum. Wajah Yu Wufeng berubah. Dengan gulungan sumpah darah di tangan Li Kingshan, masih ada peluang baginya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Jika dia berakhir di tangan leluhur racun segudang, dia benar-benar akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia tidak akan bisa mati, dan itu akan merugikan paviliun South Sea Swat. Dengan suara dentang, pedang Fogbo terhunus dari sarungnya. Itu berubah dari 1 menjadi 10, lalu dari 10 menjadi 100, memunculkan seberkas cahaya putih yang menembus kedalaman awan beracun. Meskipun mereka semua dimakan habis dalam sekejap mata, mereka menghabiskan awan beracun dan membatalkan serangan dari Lightning Bed of Myriad Poison. Anak anjing Yu dari paviliun pedang laut selatan, aku telah menghancurkan formasinya. Aku akan memenggal kepala anjingmu terlebih dahulu sebagai pengorbanan pada bendera. Leluhur racun segudang tidak bisa melihat situasi di Gunung Safage, tapi dia mengenali gaya pedang dan pedang Fogbo Ki dari paviliun pedang laut selatan. Awalnya, dia telah menyeret semua muridnya keluar sehingga mereka bisa memamerkan kekuatan mereka, tapi dia tidak pernah menyangka pembentukan Gunung Safage akan begitu sulit. Cara pengoperasiannya sangat cerdik, tanpa celah sedikitpun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karena dipermalukan. Anjing tua Myriad Poison, lewati formasi ini dulu, kata Yu Wu Feng. Pada saat ini, Genleman of Heavenly Blue Bear juga bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan angin kencang bertiup ke dalamnya. Tubuhnya yang bergunung-gunung membengkak, menjadi seperti segumpal daging yang besar. Dia membengkak hingga batasnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan seberkas cahaya merah darah yang lengket dan menyengat. Ia melesat ke udara dan benar-benar menembus awan beracun, menciptakan lubang besar. Tubuh pegunungannya menyusut saat dia terengah-engah. Yu Wu Feng menatapnya dengan heran. Dia tidak pernah berharap dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tuan dari Blue Bear surgawi tersenyum. Karena aku tidak bisa menghindari menjadi seekor anjing, aku harus mencari keluarga yang baik. Meskipun Li Qingshan dan Little Anne memiliki gulungan sumpah darah, mereka tidak terlalu menindas mereka. Bahkan ketika mereka menyerang berbagai wilayah di selatan, mereka memiliki keunggulan absolut. Bukan saja tidak ada bahayanya, bahkan ada beberapa manfaatnya. Li Qingshan tidak berniat mendirikan sekte atau mendirikan semacam organisasi di selatan, tetapi Genleman of Heavenly Blue Bear tertarik. Dia secara proaktif menasihati Li Qingshan di satu sisi, dan dia juga menjalin hubungan dengan berbagai master gua di sisi lain. Dia ingin menjadikan Gunung Safage menjadi sekte sejati. Dia berada di peringkat kedua di antara sepuluh penguasa gua, sementara Yu Wu Feng berdiri menyendiri. Dia hanya ingin kembali ke pavilion South Seas World. Meskipun penjelajah malam disukai dan dipercaya oleh Li Qingshan, ada penghalang alami antara mereka dan para penguasa gua. Mereka pada dasarnya tidak pernah saling mengganggu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, posisinya sebenarnya terasa seperti penjaga. Jika dia benar-benar bisa mendirikan Gunung Safage menjadi organisasinya sendiri, maka dia akan menjadi sosok dengan otoritas nyata untuk membantu Raja Safage memerintah Gunung Safage. Dan, setelah beberapa waktu berhubungan, dia menemukan bahwa Li Qingshan bukanlah seorang kultifator iblis yang tidak jujur. Karena dia mengatakan ada kemungkinan untuk menghapus sumpah darah, dia tidak bercanda. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi bahkan ada peluang baginya, sang penjaga, untuk menjadi Raja Liar Kedua. Kemudian, dia berkata, Raja kami akan kembali, namun Anda masih belum mengambil tindakan. Apakah Anda menunggu Raja kami memberikan perintah pribadi? Akibatnya, tiga master gua lainnya yang relatif dekat dengannya mengambil tindakan. Mengapa orang-orang lainnya cukup berani untuk menjadi panutan? Mau atau tidak, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengambil tindakan. 806. Qian Liang Mu naik untuk membantu tanpa berkata apa-apa. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan manik petir dari segudang racun. Itu bertabrakan dengan seberkas cahaya dan saling meniadakan. Bukankah aku bilang kamu boleh menonton? Leluhur racun segudang memandang dengan mata hijaunya dan berkata dengan tidak senang. Saya telah menyaksikan guru mendemonstrasikan keterampilan tertinggi dari aliran sesat, jadi saya sangat ingin mempermalukan diri sendiri. Tolong bimbing saya, guru. Begitu kita kembali ke aliran sesat, saya bersedia menerima hukuman. Qian Liang Mu berkata dengan sopan. Ujian memenuhi mata pemimpin sekte Myriad Poison. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, Baiklah. Aku akan membiarkanmu main-main kali ini. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, orang-orang dari sekte racun segudang berseru, Tolong bimbing saya, tuan. Kami bersedia menerima hukuman. Mereka berkumpul bersama, baik menggunakan artefak atau teknik misterius, semuanya membombardir gunung Safage. Untuk sesaat, cahaya memenuhi sekeliling. Dengan kekuatan gabungan dari seluruh sekte, tekanan pada formasi pelindung segera meningkat secara drastis. Raja Pohon Senior, bolehkah saya bertanya berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Ye Liu Su khawatir, meminta bimbingan Raja Pohon beringin. Tidak terlalu lama, jika tidak ada yang salah. Satu tahun atau lebih seharusnya tidak menjadi masalah. Raja Pohon beringin mengayunkan dahan-dahannya dan berkata dengan suara kuno, Tetapi dengan bantuanmu sekarang, ini bisa bertahan lebih lama. Hah. Ye Liu Su terkejut. Dia tidak pernah menyangka, tidak terlalu panjang, Raja Pohon beringin akan begitu panjang. Tidak mungkin bagi sekte Myriad Poison untuk menghabiskan satu tahun atau lebih di gunung Safage. Akan sangat mengesankan jika bisa bertahan beberapa hari. Dan, Raja Pohon beringin jelas membuat perkiraan yang konservatif. Dengan kata lain, mustahil bagi sekte Myriad Poison untuk menembus gunung Safage. Ketika para penguasa gua mendengar hal itu, mereka mau tidak mau harus bekerja lebih keras lagi. Untungnya, mereka tidak menolak tawaran itu sekarang, atau mereka pasti akan dihukum begitu Li Qingshan kembali. Mereka mendesah takjub dalam hati, Raja Pohon beringin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan dia yang memimpin formasi, mungkin hanya Raja Yue Selatan yang bisa menembus gunung Safage bersama sekelompok orang. Kamu menebak dengan benar, itu benar-benar kultus 10 ribu racun. Makhluk tua beracun itu benar-benar tidak bisa mentolerirku. Li Qingshan berdiri di atas awan dan menatap gunung Safage, yang diselimuti kabut beracun. Melihat bahwa itu bukanlah Raja Yue Selatan, dia masih menghela nafas lega. Dengan Raja Pohon beringin yang memimpin formasi pelindung, itu pasti tidak bisa dikalahkan oleh satu pun leluhur racun segudang. Apa yang harus kita lakukan? N kecil bertanya. Kami jelas tidak akan kalah jika kami bekerja sama. Membunuh kelompok murid ini bukanlah masalah, tapi akan sangat sulit bagi kami untuk mempertahankan leluhur racun segudang di sini. Saat ini bukan waktunya bagi kami untuk secara terbuka bentrok dengannya, tapi tidak sopan jika tidak membalasnya. Ayo pergi ke markas besar sekte racun segudang. Li Qingshan membawa Little N dan terbang. Leluhur racun segudang tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia melihat kecakrawala, tapi yang dia lihat hanyalah awan putih. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak merasa ada sesuatu yang bisa mengancamnya, jadi dia mengambil keputusan dan melanjutkan serangannya ke Gunung Safage. Yin King, keluar! Yin King saat ini sedang berkultivasi di lapangan Asura ketika suara Li Qingshan tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia sudah dipindahkan keluar lapangan Asura. Aku punya misi untukmu. Aku ingin tahu apakah senimu melarikan diri melalui luar angkasa bisa melewati formasi di bawah. Yin King mengikuti jari Li Qingshan dan melihat ke arah yang ditunjuk Li Qingshan. Yang dia lihat hanyalah sebuah baskom besar di bawahnya. Di dalam racun hijau pucat terdapat serangkaian bangunan megah yang mengjulang dan runtuh. Semuanya diwarnai hijau tua dan mengeluarkan aura menyeramkan. Tentu, Yin King mempelajarinya sebentar dan mengangguk sebagai jawaban. Sebagai seorang Asura dari alam Asura, dia memiliki seni melarikan diri melalui ruang yang tidak dapat dipahami oleh Asura biasa. Formasi kultus Myriad Poison sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya untuk menyusup ke dalamnya. Lalu bisakah kamu menghancurkan formasi dari dalam? Li Qingshan melangkah lebih jauh dan bertanya. Tidak, kata Yin King. Little N berkata, formasi biasa relatif lebih mudah dihancurkan dari dalam, namun formasi kultus Myriad Poison membatasi bagian dalam dan luar. Jika kamu mencoba menghancurkannya dengan paksa, kamu pasti akan mati karena serangan balasannya. Tidak apa-apa, selama kamu bisa masuk, itu sudah cukup, kata Li Qingshan. Siapa targetku? Yin Qing bertanya. Setiap orang, Li Qingshan kemudian mengoreksi dirinya sendiri. Bukan hanya orangnya, tapi barangnya juga. Pokoknya, kamu harus menghancurkan mereka sebanyak mungkin. Semua rampasan akan menjadi milikmu. Iya pak. Yin Qing menerima perintah itu dan mengambil satu langkah, lalu menghilang. Dia muncul lebih dari 5 km jauhnya dan tiba di sudut barat laut kultus Myriad Poison dengan beberapa kilatan. Setelah itu, dia menggunakan seninya untuk melarikan diri melalui ruang angkasa dan menyusup ke sana secara diam-diam. Little N berkata, jika itu masalahnya, aku harus melawan sekte Myriad Poison sampai mati. Li Qingshan berkata, dia tidak bisa menembus perisaiku, tapi aku punya tombak yang bisa menembus perisainya. Jelas aku harus memanfaatkannya dengan baik. N kecil mengangguk. Dalam hal teknik pembunuhan, Yin Qing melampaui penjelajah malam. Selain leluhur racun segudang sendiri, tidak banyak orang di sekte racun segudang yang bisa selamat dari pembunuhannya. Alam Asura adalah dunia yang lebih tinggi, salah satu dari enam alam samsara. Dalam hal pengalaman dalam pertempuran dan pembantaian, bahkan aku sama sekali tidak dekat dengannya. Jika aku bisa mendapatkan beberapa komandan Asura lagi sebagai bawahan, aku-aku pasti akan jauh lebih kuat daripada para penguasa gua itu. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan lapangan Asura untuk memanggil Raja Asura suatu hari nanti. Li Qingshan melirik ke lapangan Asura di tangannya sebelum mengalihkan pandangannya ke kultus racun segudang di bawah. Terserah penampilannya selanjutnya. Leluhur racun segudang telah memimpin semua tetua dan murid aliran sesat, namun aliran sesat itu masih sangat hidup. Kebanyakan dari mereka adalah murid luar yang belum menjalani kesengsaraan surgawi pertama, dan beberapa pelindung tetap berada dalam aliran sesat. Kang Ming kebetulan adalah salah satunya. Hari ini, gilirannya untuk mewariskan jalur kultivasi kepada murid luar. Dia duduk di bawah atap yang meneteskan air, menghadap ke sebuah kotak yang terbuat dari batu kapur. Beberapa ratus murid berdiri tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan lonceng perunggu di atap bergemerincing. Sinar matahari menyinari, menutupi binatang batu di atap dengan lingkaran cahaya. Dia agak muak dengan pekerjaan ini. Dia menyianyiakan waktunya yang berharga untuk sampah-sampah ini. Dalam tiga tahun berikutnya, bahkan tidak sepertiga dari mereka yang masih berdiri di sini, dan setelah melalui berbagai seleksi, mungkin tidak ada satu orang pun yang pada akhirnya dapat mencapai posisinya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan aturan aliran sesat, jadi dia berbicara dengan sabar saat matanya melihat sekeliling di antara para murid. Pada generasi ini, ada beberapa murid yang cukup tampan. Dia bisa bermain-main dengan mereka ketika dia punya waktu. Angin hangat bertiup, matahari bersinar terang, dan dia benar-benar aman di sekte tersebut, jadi dia tampak sangat santai. Dia bahkan merasa sedikit mabuk. Ketika rasa dingin tiba-tiba memenuhi hatinya, dia sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat pisau melingkar di lehernya, berkilau di bawah sinar matahari. Membunuh. Leluhur racun segudang telah menyerang Gunung Safage begitu lama, jadi dia perlahan-lahan menjadi cemas. Dia juga menganggapnya agak aneh. Dengan kultivasi dan ketabahan mentalnya, bahkan jika dia tidak bisa menurunkan Gunung Safage, dia seharusnya tidak bersikap seperti ini. Apakah dia gagal memperhitungkan sesuatu? Dan, itu sudah lama sekali, jadi mengapa Li Qingshan belum kembali? Dia percaya bahwa selama Li Qingshan muncul, dia pasti tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Kemudian, dia bisa menangkap pemimpinnya. Bahkan jika dia tidak bisa menurunkan Gunung Safage, itu tidak masalah. Tepat ketika dia memikirkan hal itu, jantungnya berdetak kencang. Oh tidak. Murid dari sekte Myriad Poison semuanya akan ditanamkan Gu Poison Heart saat mereka menjadi murid batin. Ini dapat meningkatkan kecepatan budidaya mereka secara drastis dan mempermudah pengendalian serangga Gu. Pada saat yang sama, itu juga merupakan metode kontrol, mencegah mereka mengkhianati aliran sesat. Begitu mereka terbunuh, mereka juga akan merasakannya. 807. Tuan, ada apa? Kian Liangmu menggunakan teknik berulang kali untuk mendukung leluhur racun segudang. Tiba-tiba, dia melihat ekspresi leluhur racun segudang berubah drastis, jadi dia mau tidak mau bertanya. Kembali ke sekte racun segudang. Leluhur racun segudang tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan terbang kembali ke kultus Myriad Poison. Murid-murid lain, para tetua, dan sebagainya semuanya tidak mengerti. Mereka semua terbang kembali bersama leluhur racun segudang. Lingkungan sekitar Gunung Safage di bawahnya telah terkorosi oleh awan beracun dan dibombardir oleh teknik, hingga menjadi gurun pasir. Namun, Gunung Safage sama sekali tidak terluka. Awan dan kabut melonjak tanpa menyebar. Melihat orang-orang dari sekte racun segudang tiba-tiba mundur, para penjelajah malam dan sepuluh penguasa gua semuanya bingung. Mereka semua terkejut. Ye Liusu meminta bimbingan Raja Pohon beringin lagi. Senior, sekte Myriad Poison tiba-tiba mundur. Apakah ada rencana di baliknya? Raja Pohon beringin memahami segalanya. Dia tersenyum. Rajamu pasti punya rencana untuk memancing mereka pergi. Ye Liusu berhenti khawatir. Bahkan jika sekte racun segudang punya rencana apapun, mereka akan terungkap sepenuhnya di hadapan Raja Pohon beringin yang terkenal karena kebijaksanaannya. Li Qingshan telah menepinya untuk menjaga Gunung Safage, jadi itu simen mungkin. Leluhur racun segudang terbang dengan cepat. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dua murid sekte dalam lainnya telah meninggal, dan mereka telah menjadi anggota sekte racun segudang. Wajahnya berubah drastis, dan dia mempercepat lagi. Apa yang terjadi? Formasinya belum terpicu. Apakah ada perselisihan internal dalam aliran sesat? Dia tidak bisa disalahkan karena mempunyai keraguan seperti itu. Tanpa menghancurkan formasi, bahkan Raja Yue Selatan dan Raja Pohon beringin tidak dapat membantai keturunan aliran sesat tersebut. Omong-omong, mungkin hanya Ratu Bayangan Penjelajah Malam yang memiliki kemampuan menakjubkan. Namun, lingkup pengaruh istana bayangan tidak melampaui wilayah selatan. Selain Ghost Shadow, dia belum pernah mendengar ada penjelajah malam yang beroperasi di sana. Ratu Bayangan tidak akan pernah mengambil tindakan semudah itu, apalagi menentang sekte besar seperti sekte racun segudang. Leluhur racun segudang kembali ke Baskom dengan tergesa-gesa. Dia melewati racun hijau dan mendarat di kultus miriat poison. Segera, bau darah yang menyengat memenuhi lubang hidungnya. Mayat berserakan di tanah dan darah segar mengalir, membuat kotak kapur menjadi merah. Mayat-mayat itu semuanya tanpa kepala, dan di tengah alun-alun, ada sebuah piramida yang terbuat dari beberapa ratus kepala yang bertumpuk. Mereka semua adalah murid dari kultus 10.000 racun, dan yang paling atas adalah pelindung Wey Ming. Di bawah cahaya merah matahari terbenam, dia meninggal dengan penyesalan abadi, ekspresinya seram dan sedih. Di balik piramida kepala manusia, di dinding bayangan biru, lima kata tertulis dengan darah. Raja liar dengan hormat. Kata-kata berdarah itu belum mengering saat mengalir. Wajah leluhur racun segudang memerah sebelum berubah dari merah menjadi hijau, hijau malang. Matanya bersinar dengan cahaya berbisa saat dia mengeluarkan tiga kata dari sela-sela giginya. Li Qing San. Dia melambaikan telapak tangannya dengan keras, dan piramida kepala manusia beserta dinding layar semuanya berubah menjadi bubuk. Dadanya naik turun. Sebelum dia bisa tenang, dia tiba-tiba berkata, Tidak baik. Kian Liang Mu, dua kakak laki-lakinya, adik perempuannya, tiga murid langsung, lima tetua, dan tiga pelindung bergegas kembali ke kultus miriat poison bersama beberapa lusin murid sekte dalam. Mereka jelas jauh lebih lambat daripada leluhur racun segudang. Ketika leluhur racun segudang bergegas kembali ke kultus racun segudang, mereka bahkan belum menyelesaikan sepersepuluh perjalanan. Kian Liang Mu dan yang lainnya khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam aliran sesat itu, tetapi mereka takut meninggalkan murid-murid biasa. Jika sepuluh penguasa gua di Gunung Safage berhasil mengejar mereka, mereka pada dasarnya akan memotong fondasi pemujaan tersebut. Tentu saja, mereka hanya berpikir berlebihan. Nama leluhur racun segudang saja sudah cukup untuk menghalangi pemilik gua manapun mengambil risiko ini. Meskipun mereka tidak menemukan bahaya apapun dalam pertempuran ini, mereka semua kelelahan. Mereka semua duduk untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, hanya Yu Wu Feng yang berdiri. Dia memegang pedang Fokbo dan menatap ke arah mundurnya sekte miriat poison. Dia sepertinya sedang berpikir. Rajaku pasti telah memancing leluhur racun segudang untuk pergi. Murid biasa tidak bisa terbang dengan cepat, jadi mereka pasti akan tertinggal. Dan, tanpa keunggulan geografis, mereka tidak akan bisa memulihkan sebagian besar kekuatan mereka melalui pil saja. Titik, mengapa kamu tidak menyusul dan melihatnya, Saudara Yu? Kata Tuan Blue Bear Surgawi sambil tersenyum. Dia telah kehilangan cukup banyak lemaknya lagi, berubah menjadi lemak seberat 250 kg. Fatih, kamu benar-benar licik. Apakah kamu mencoba mengirimku ke kematianku? Yu Wu Feng berkata dengan dingin. Bahkan tanpa leluhur racun segudang, bagaimana dia bisa melawan Kian Liangmu dan yang lainnya sendirian? Begitu dia sibuk, begitu leluhur racun segudang dan yang lainnya kembali, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Tidak juga. Bukan berarti aku tahu cara mengendarai pedang, jadi tidak mudah bagiku untuk datang dan pergi. Jika Anda dapat membunuh beberapa orang dari sekte miriat poison, Anda akan melakukan pelayanan yang baik untuk Gunung Safage. Dengan rajaku yang membedakan dengan jelas antara kebaikan dan keluh kesah, mungkinkah dia akan mengembalikan kebebasanmu? Tuan dari Blue Bear Surgawi terkekeh. Dia sangat ingin Yu Wu Feng bertemu dengan leluhur racun segudang dan mati di luar. Dengan begitu, dia akan menjadi penguasa gua pertama yang sah di Gunung Safage. Li Qing Shan akan menjadi raja orang liar, sedangkan dia akan menjadi putra mahkota. Namun, itu tidak bohong. Yu Wu Feng bukan orang idiot, jadi mengapa dia tertipu? Benar saja, Yu Wu Feng menatap Genleman of Heavenly Blue Bear dalam-dalam dan tergoda. Dengan kekuatannya, selama dia tidak bertemu langsung dengan leluhur racun segudang, dia tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Ayo kerjasama. Sesosok hitam muncul, Ghost Shadow cukup percaya diri dengan teknik sembunyi-sembunyinya. Dia yakin bahwa selama dia tidak berbenturan dengan leluhur racun segudang, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dia tergoda oleh apa yang dikatakan oleh Genleman of Heavenly Blue Bear, jadi dia ingin melihat apakah ada pahala yang bisa dia peroleh. Baiklah. Yu Wu Feng mengambil keputusan. Dia menamparkan pedang Fokbo dan berdiri sambil memegang pedang itu. Dia menyatu dengan pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang. Ayo pergi juga. Kata Ye Liu Su sebelum bergabung ke dalam kegelapan dengan Ye Liu Xing dan Ye Liu Bo, mengikutinya. Leluhur racun segudang mengendarai awan hijau besar bersama-sama, saat ini terbang menuju kultus racun segudang. Seberkas cahaya mengejar mereka dari belakang, tapi jarak mereka masih lebih dari 5 km. Mata Yu Wu Feng menyipit, dan dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang, dengan lembut menyapu pedang Fokbo. Pedang Ki mengalir di sekitarnya, dan rambut putihnya melayang. Tiba-tiba, dia menikam. Seberkas cahaya putih yang sangat cemerlang melesat ke arah awan hijau. Dia hanya berharap untuk menahan orang-orang dari Sekte Miriat Poison di sini sebentar sehingga Ghost Shadow dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Jika dia bisa membunuh beberapa murid Sekte racun segudang, itu jelas yang terbaik. Garis cahaya melesat ke awan hijau. Awan hijau yang tampak sangat lembut melonjak dan benar-benar melahap serta mencerna seberkas cahaya dengan mudah. Yu Wu Feng terhenti dan mengerutkan kening. Kultus Miriat Poison benar-benar memiliki beberapa trik. Mereka tidak berkumpul begitu saja. Sebaliknya, mereka menggabungkan kekuatan mereka, secara samar-samar membentuk semacam formasi. Bahkan Ghost Shadow mungkin tidak akan cukup berani untuk menjelajah lebih dalam dan melakukan pembunuhan. Kian Liangmu terbang keluar dari awan hijau dan tersenyum. Apakah kamu datang untuk mengantarku pergi, Tuan Guayu? Benar, aku sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Beracun. Kamu berdiri di samping adik laki-lakiku, Peng Jingyi, sebagai pahlawan. Apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku dalam pertempuran hari ini? Yu Wu Feng berdiri dengan pedangnya. Dia telah menyadari bahwa leluhur racun segudang sudah lama tidak ada, jadi dia berbicara dengan tenang. Namun, dia juga mempertimbangkan apakah akan maju atau mundur ke dalam. Dia mungkin tidak bisa memanfaatkan situasi saat ini. Namun, kepergiannya hanyalah sebatas kata. Pedang Fogbo bergerak sangat cepat, jadi orang-orang ini pasti tidak bisa mengejarnya. Kian Liangmu berkata, keberanian Master Guayu sangat mengagumkan. Kau bahkan lebih cocok menjadi Master Pavilion berikutnya di Pavilion Pedang Laut Selatan daripada adik juniormu. Sayang sekali kau terikat oleh sumpah darah, yang mana sangat disayangkan. Adik laki-laki, apakah kamu akan berkolusi dengan musuh di depan begitu banyak murid? Jangan buang nafasmu padanya. Bunuh anak anjing ini dari Pavilion South Sea Swat. Pria kelabang itu berkata dengan tidak sabar. Kian Liangmu awalnya ingin sedikit mengejek Yu Wufeng, berharap dia akan menyerang dengan paksa, tapi dia tidak pernah menyangka akan diganggu oleh kakak laki-lakinya terlebih dahulu. Dia menjadi sangat marah. Kakak senior ingin aku mati bersamanya, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Yu Wufeng awalnya adalah kakak laki-laki pertama dari Pavilion Pedang Laut Selatan, sementara kakak laki-laki senior juga merupakan kakak laki-laki pertama dari Sekte Racun Segudang kami. Kita harus memutuskan siapa yang lebih kuat hari ini. Berhentilah berdebat, saudara-saudara senior. Kau telah membodohi dirimu sendiri tanpa alasan. Mari kita abaikan saja anak ini dan segera kembali ke Sekte Racun Segudang. Akan ada hari di mana kita merenggut nyawanya di masa depan, kata desak wanita laba-laba. Wanita laba-laba itu mendesak. Dia menerima persetujuan dari para tetua dan pelindung juga. Mereka agak khawatir dengan kepergian mendadak leluhur racun segudang. Bahkan jika kamu bisa mengawal seseorang sejauh seribu kilometer, pada akhirnya mereka tetap harus berpisah. Silakan kembali, Tuan Guayu. Kami pasti akan datang lagi di masa depan. Kian Liang Mu menggenggam tangannya. Dia secara pribadi percaya bahwa sebagai anggota klan kerajaan, dia tidak akan sefulgar orang barbar selatan ini. Dia akan selalu menunjukkan sikap seorang pangeran, apapun yang terjadi. Yu Wufeng tidak berkata apa-apa. Kali ini, hanya sepuluh penguasa gua yang mampu melawannya. Tepat ketika dia hendak mundur dengan tegas, suara aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya seperti tangisan naga, cukup untuk membuat hantu dan dewa pingsan, bergema menembus awan. Itu juga seperti nyanyian Buddha, benar dan benar, membebaskan semua kehidupan dari penderitaan. Saat mendengarnya, bahkan jiwanya bergetar. Yu Wufeng segera mematikan indera pendengarannya, namun sia-sia. Suaranya semakin keras, tak terbatas dan ada di mana-mana. Sejak kapan selatan memiliki kemampuan seperti itu? Yu Wufeng menatap kekejauhan. Cahaya merah di barat tampak menyala. Suara itu terbang dari lapisan cahaya. Setitik cahaya kemasan melintas, seperti bintang terang yang terbit di langit malam, semakin terang, semakin dekat. Itu dia. Siapa ini? Wanita laba-laba itu berteriak tanpa sadar. Jika dikatakan bahwa Yu Wufeng hanya merasakan keterkejutan, maka anggota kultus racun segudang merasakan tekanan yang sebenarnya. Awan hijau yang mereka kendalikan beriak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ia tidak lagi sesantai saat ia menelan pedang Yu Wufeng. N kecil diselimuti cahaya cemerlang, tapi ia tidak mampu menyembunyikan cahaya kemasannya yang menyilaukan. Jubah biksunya yang berwarna putih kebiruan beriak saat dia terbang menuju awan hijau. Dia membuka mulutnya sedikit dan melepaskan teknik rahasia biaracan Devanaga yang bahkan Raja Roh Jangkrik Emas harus menemukan cara untuk mempelajarinya secara diam-diam, nyanyian Devanaga. Sepasang mata spektralnya tidak terpengaruh, melihat segala bentuk dan ruang, memahami misteri Dharma Buddha. Dia mendorong teknik rahasia Buddha ini hingga batasnya, tetapi yang dia gunakan adalah jalan tulang putih dan keindahan luar biasa yang dapat menghancurkan semua Buddha. Itu dia. Kian Liang Mu menatap wajah yang tak terlupakan di kejauhan. Dia berjuang untuk membayangkan bahwa suara yang luar biasa dan dalam itu benar-benar keluar dari mulut seorang wanita mungil seperti dia. Dia telah lama mendengar bahwa dia adalah murid paling menonjol dari biaracan Devanaga dalam seribu tahun terakhir, namun dia telah mempertaruhkan segalanya untuk datang ke selatan bersama Li Qingshan dan mempertaruhkan nyawanya. Di bawah nama besar Raja Orang Liar, dia tetap diam sepanjang waktu, bersedia menjadi pelapis, yang membuat orang tidak bisa tidak meremehkan atau bahkan mengabaikannya. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua baru-baru ini. Meskipun dia jenius, kekuatannya masih terbatas. Baru sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Dia tidak lagi tampak patuh dan menyenangkan seperti sebelumnya. Sikap yang dia berikan sebenarnya melampaui semuanya. Dia adalah N kecil itu atau apapun selain Li Qingshan. Waktu yang tepat, tangkap dia dan minta hadiah dari Master. Pria kelabang itu mengerucutkan bibirnya karena kegirangan. Dia pada dasarnya belum pernah mendengar keindahan luar biasa seperti itu. Mungkin dia bahkan bisa dekat dengannya. Bunuh perempuan jalang ini, seru wanita laba-laba itu, wajahnya dipenuhi rasa cemburu. Bodoh! Kian Liangmu tidak lagi peduli dengan sikapnya sebagai seorang pangeran dan mengumpat dengan keras, namun wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. 808. Jantung Kian Liangmu tiba-tiba melonjak ke tenggorokannya. Mereka yang belum pernah melihat Li Qingshan pasti tidak bisa. Dia ingin merasakan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki pria ini. Dalam hal budidaya saja, setiap tetua dan pelindung di sini melampaui dirinya. Akibatnya, meskipun dia memiliki prestasi yang mengejutkan dalam pertempuran, sangat sulit baginya untuk menganggap nama Raja Liar terlalu serius berdasarkan apa yang dia dengar. Sama seperti leluhur racun segudang yang tidak peduli tentang bagaimana Raja Pohon beringin menyebutnya sebagai, Sesama, semua pembudidaya yang telah mencapai ranah budidaya mereka adalah anak ajaib yang berbakat. Semuanya telah melalui budidaya yang sulit selama bertahun-tahun. Semuanya yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli apapun, Li Qingshan masih terlalu muda di usia 30-an. Kian Liangmu mungkin tampak seperti tuan muda di permukaan, tetapi menurut senioritas manusia, dia lebih dari cukup untuk menjadi kakek Li Qingshan. Sekte terbesar di selatan telah mengumpulkan para elit mereka. Bahkan jika leluhur racun segudang tidak hadir, mengapa mereka takut hanya dengan penyergapan Li Qingshan? Itulah yang mereka pikirkan, dan itulah yang juga dipikirkan oleh leluhur racun segudang, itulah sebabnya dia pergi tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka sama sekali. Namun, Kian Liangmu secara pribadi telah melihat Li Qingshan dan merasakan perbedaan di antara mereka, jadi dia memahami rasa takut. Karena Li Qingshan cukup berani untuk menarik leluhur racun segudang dan dengan sengaja mencegat mereka di sini, dia pasti cukup percaya diri. Melihat sekeliling, ada gunung dan hutan yang mengjulang dan runtuh sejauh mata memandang. Li Qingshan bisa saja bersembunyi di mana saja. Lingkungan yang luas tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, mencekik mereka. N kecil maju ke depan seperti bintang yang mempesona, terbang dari ufuk barat. Nyanyian Devanaga menjadi lebih dalam dan jelas, bergema di sekeliling. Bahkan dengan awan hijau yang menghalangi, para tetua dan pelindung merasakan darah mereka melonjak. Mereka bahkan berjuang untuk memfokuskan indera jiwa mereka. Murid biasa bahkan lebih buruk keadaannya. Mereka memegangi kepala mereka dan ambruk di awan. Mereka merasa seperti jiwa mereka telah dilemparkan ke dalam gelombang yang begelombang, akan terkoyak dan dimusnahkan kapan saja. Jadi ini adalah teknik budidaya tertinggi dari biaracan Devanaga, nyanyian Devanaga. Benar saja, itu sesuatu. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya. Ayo kita serang bersama dan jatuhkan dia. Saat dia berbicara, N kecil sudah berada dalam jarak 10 mil. Kekuatan nyanyian Devanaga dilepaskan secara ekstrim, dan dia tidak berniat untuk memperlambatnya sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, kedua belah pihak secara resmi akan terlibat dalam pertempuran. Para murid kultus 10 ribu racun sangat ingin mencobanya. Saat mereka hendak menyerang, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi berat, seolah-olah hendak ditarik turun dari langit. Tubuh mereka terhuyung. Awan hijau melonjak dan berada di ambang kehancuran, dan para murid normal yang telah ditekan oleh nyanyian Devanaga sejak awal memuntahkan darah, merasa seperti organ mereka akan pecah. Jantung kian liangmu berdetak kencang, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mereka di sini. Di tengah awan putih, di kedalaman langit yang diwarnai merah oleh cahaya warna-warni, sebuah titik hitam muncul. Itu dengan cepat membesar dan jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Angin kencang bertiup melewati telinga Li Qingshan. Gumpalan turbulensi putih muncul di sekitar tubuh Li Qingshan, meninggalkan awan putih jauh di belakangnya. Tanah hijau tua menerpa wajahnya. Dia membentangkan sayap anginnya hingga batasnya, dan nyala api burung Phoenix berkobar. Angin dan api menyatu, menyaret ke belakangnya seperti ekor komet yang panjang dan bersinar. Setelah menjalani nirvana burung Phoenix dan terlahir kembali dalam api, dia melepaskan bentuk ini lagi, tetapi bentuk ini jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, sekte sepuluh ribu racun telah tiba di hadapannya. Dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan di wajah mereka. Sudut bibir Li Qingshan membentuk senyuman. Dia membuka jari-jari tangan kanannya dan menekuk lengan kanannya ke belakang. Pernahkah kamu mendengar gaya telapak tangan yang turun dari langit? Sejak Ian Liangmu melihat Li Qingshan, perasaan bahaya yang dia rasakan karena mengalami situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya meraung. Dia mengeluarkan jimat pergeseran hebat yang telah dia simpan sejak lama tanpa mempedulikannya dan mengaktifkannya. Namun, senior dan juniornya, serta para tetua dan pelindungnya, jelas tidak percaya bahwa hal itu diperlukan. Kedua senior dan juniornya bahkan mengejek ke pengecutannya di dalam hati, memikirkan bagaimana mereka harus melaporkannya ke leluhur racun segudang. Seorang tetua berseri-seri dengan gembira. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, dia adalah Raja Orang Liar, Li Qingshan. Cepat jatuhkan dia, kami benar-benar telah mencarinya jauh-jauh, hanya untuk menemukannya tepat di depan mata kami. Ada jalan di surga, namun Anda menolak untuk mengambilnya, namun Anda menerobos masuk neraka. Dengan serius, Li Qingshan membanting dengan telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Bayangan besar yang dilemparkannya menyelimuti seluruh kultus racun segudang, runtuh seperti gunung. Bang! Awan hijau pecah, dan terjadi banyak ledakan teredam di dalamnya. Awan kabut berdarah muncul. Turunnya Li Qingshan melambat. Dia membentangkan sayapnya dan melipatnya, mendarat dengan lembut di tanah. Dia membubarkan armor iblisnya, dan mata merahnya berubah menjadi hitam pekat. Tangan kanannya juga kembali normal. Dia mengayunkannya dan menghembuskannya dengan lembut. Jurus ini sangat kuat, tapi pastinya memakan cukup banyak energi dan daemonki. Untungnya, kendaliku atas kekuatanku menjadi jauh lebih halus setelah Nirvana Phoenix. Dulu, saya harus menghantam tanah sebelum bisa berhenti. Yu Wufeng melebarkan matanya dan membuka mulutnya, tidak dapat sadar kembali untuk beberapa saat. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia secara pribadi percaya bahwa dia berpengetahuan luas. Dia telah melihat segala macam hal aneh, tapi dia tidak pernah terkejut seperti hari ini. Sejak Little N muncul, dia telah siap memberikan dukungan. Lagi pula, dia memiliki gulungan sumpah darah. Ketika Li Qingshan turun dari atas, dia mengayunkan pedang Fokbo, siap menampilkan pertunjukan yang bagus. Namun, bahkan sebelum dia bisa melepaskan teknik pedang, Li Qingshan sudah terbang dengan desir. Entah berapa kali lebih cepat dibandingkan saat dia mengayunkan pedangnya. Dan kemudian, dan kemudian, kultus miriat poison telah hilang. Dua murid langsung, tiga pelindung, lima tetua, serta puluhan murid pelataran dalam, semuanya telah lenyap dari dunia. Jika bukan karena bau samar darah yang terbawa angin, dia akan curiga bahwa kultus 10 ribu racun telah menggunakan semacam teknik teleportasi massal yang ajaib. Meskipun dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia masih kesulitan untuk mempercayainya. Para elit inti dari sekte miriat poison semuanya telah ditampar sampai mati oleh satu serangan telapak tangan seperti ini. Ghost Shadow Mao tidak mau muncul dari persembunyiannya. Ekspresinya tidak berbeda dengan Yu Wu Feng. Kekuatan lembu dan harimau, kecepatan burung phoenix, ditambah dengan getaran iblis kerbau, gravitasi bumi, dan sayap angin membentuk kekuatan yang menakutkan. Jangankan sekelompok kultifator kesengsaraan surgawi kedua atau pertama, bahkan leluhur racun segudang pun akan terluka parah jika dia berhasil selamat dari serangan itu. Tentu saja, pada dasarnya mustahil baginya untuk melancarkan serangan seperti ini dalam pertarungan dengan level yang sama. Bahkan dengan penekanan kekuatan, Li Qingshan ingin membuat N kecil menjadi umpan musuh terlebih dahulu, membuat mereka tetap di tempatnya dan mengalihkan perhatian mereka. Dia membuat penyuruh menghitung untuk waktu yang sangat lama sebelum menyerang dengan berani, melancarkan serangan telapak tangan seperti ini. Dan, akibat dari serangannya tidak lagi sesederhana menjadi daging cincang. Semua tulang dan daging mereka akan hancur total, menjadi kabut berdarah. Secara kebetulan, saat Li Qingshan mendarat di tanah, N kecil terbang mendekat. Dia mengayunkan sepanduk laut darah dan menyedot kabut dan jiwa berdarah ke dalamnya. 809. Di langit malam, beberapa bintang telah membuka mata mereka tanpa suara, menatap dengan dingin. Dunia. Secercah cahaya hijau melintas dan tiba-tiba berhenti. Ekspresi leluhur racun segudang berubah drastis, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa itu? Dia menolak untuk percaya bahwa Li Qingshan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penilaian yang salah inilah yang membuatnya harus membayar mahal. Dia mengertakan gigi, dan lapisan hijau muncul di wajahnya. Dia mempercepat dan terbang tanpa mempedulikan biaya budidayanya. Ketika dia sudah dekat dengan tempat orang-orang dari sekter racun segudang meninggal, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari bawah. Menguasai. Aku di sini. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Leluhur racun segudang tiba di samping kian liangmu dalam sekejap dan meraih bahunya, bertanya dengan kejam. A itu Li Qingshan. Hanya dia. Dan N kecil itu menggunakan nyanyian Devanaga untuk mencegat kami. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi saya menggunakan jimat pergeseran hebat. Saya jangan bilang. Kian liangmu telah melarikan diri, tapi sekarang, dia masih ragu apakah dia telah melakukan kesalahan. Dia khawatir tentang bagaimana dia harus menjelaskan berbagai hal kepada leluhur racun segudang jika Li Qingshan tidak berbahaya seperti yang dikatakan nalurinya. Baru sekarang dia akhirnya memastikan bahwa dia benar ketika dia melihat ekspresi leluhur racun segudang, dan situasinya tampak lebih parah dari yang dia bayangkan. Ada begitu banyak orang. Apakah tidak ada satupun dari mereka yang lolos? Huff. Kamu benar-benar tahu cara berlari. Leluhur racun segudang memelototi kian liangmu. Saya pantas mati. Tolong hukum saya, Tuan. Kata kian liangmu. Terserah. Sungguh mengesankan bahwa kamu berhasil melarikan diri. Setelah saya naik, Anda akan menjadi pemimpin berikutnya dari sekte Myriad Poison. Jangan mengecewakanku. Leluhur racun segudang melambaikan tangannya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap ke arah gunung Safage dengan wajah cekung. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kian liangmu tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis sekarang setelah dia mendapatkan apa yang dia impikan. Dia bertanya dengan hati-hati. Li Qingshan dan yang lainnya mungkin sudah melarikan diri kembali ke gunung Safage. Ketika Li Qingshan tidak ada, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan dari seluruh sekte racun segudang, mereka masih tidak bisa menjatuhkan gunung Safage, apalagi sekarang ketika hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka hanya akan meminta untuk dipermalukan jika mereka pergi. Namun, dia tidak cukup berani untuk mengatakan itu kepada leluhur racun segudang. Namun, leluhur racun segudang bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Sudah bertahun-tahun sejak dia menderita kerugian yang begitu besar, itulah sebabnya dia ceroboh. Sekarang setelah dia mendapat pukulan berat, dia sudah mengambil keputusan. Kamu kembali ke miriat Poison Chult untuk mempertahankan benteng. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Saya tidak akan beristirahat sampai saya menghancurkan tulang-tulang Li Qingshan dan menyebarkan abunya. Aneh, leluhur racun segudang sebenarnya belum menyerang. Terlalu terburu-buru untuk kembali. Li Qingshan berdiri di puncak menara tinggi di puncak utama gunung Safage. Dia melindungi matanya dengan tangannya dan menatap ke langit. Yang dia lihat hanyalah matahari terbenam. Langit gelap seperti tinta, dan cahaya bulan seperti air. Bagaimanapun juga, dia adalah master sekte. Dia tidak akan sebodoh itu. N kecil duduk di tepi menara. Bintang-bintang terpantul di matanya saat rambut panjangnya tertiup angin malam. Heh, cukup adil. Sayang sekali, aku berencana untuk mengutupnya lagi. Li Qingshan membuang muka dan berkata dengan rasa kasihan. Dia tidak akan menelan amarahnya begitu saja. Kita masih perlu mengambil tindakan pencegahan, kata Little N. Selama Raja Yue Selatan tidak melancarkan serangan skala penuh, siapa yang bisa melewati formasi Raja Pohon kita? Li Qingshan tersenyum. Di lembah, Raja Pohon beringin menghela nafas tak berdaya. Aku harus mengkhawatirkan anak ini lagi. Sepengetahuanku, masih ada beberapa. Kata N kecil. Mudah-mudahan, itu bukan lawan yang merepotkan, atau bukan tidak mungkin fondasi Gunung Safageh hancur dalam sehari. Li Qingshan berkata, dunia ini luas, dan jumlah orang yang berkuasa sama banyaknya dengan jumlah awan. Namun, kita tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain lagi. Kita harus membayar mereka sepuluh kali lipat. Di lapangan Asura. Apa hubunganmu dengan pria Li itu? Kami telah bekerja sangat keras, namun kaulah yang paling diuntungkan. Yin Qing menghela nafas secara emosional. Dia menatap General Daemon Botak dengan kekuatan rata-rata dan kecerdasan rendah. Dia adalah Raja Kaki Seribu. Teman, Kaki Seribu menyukai teman. Kaki Seribu mengusap kepalanya dan tersenyum bodoh. Setiap manik-manik hijau tua di tangannya dipadatkan dengan energi spiritual yang kuat. Ini adalah rampasan utama pertempuran, sepuluh inti emas dari tetua pelindung sekte racun segudang. Karena kedekatannya dengan racun, mereka tidak berguna bagi Li Qingshan, jadi dia melemparkan semuanya ke Kaki Seribu. Sepuluh inti beracun itu cukup bagi Milipet untuk menghemat waktu seribu tahun. Statusnya sebagai Komandan Daemon telah ditetapkan, dan peluangnya untuk menjadi Raja Daemon telah meningkat secara drastis. Yin Qing dipenuhi dengan kekaguman atas perlakuan ini. Dia semakin mengagumi Li Qingshan sekarang. Jika dia kembali ke alam Asura suatu hari nanti, mengikuti Raja Asura seperti ini sepertinya bukan pilihan yang buruk. Namun, saat ini, dia harus menikmati liburan langka ini dengan baik. Yin Qing duduk bersila dan mengeluarkan teko teh yang sangat indah dari tumpukan ratusan kantong harta karun. Dia mengambil segenggam daun teh dan menyeduhnya dengan air spiritual. Dia mengisi cangkirnya, dan asap hijau mengepul saat aroma aneh melayang di udara. Kaki Seribu tidak lagi melihat inti beracun itu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke cangkir teh sambil meneteskan air liur. Yin Qing meletakkan cangkir tehnya. Huh, kamu menjijikan sekali. Apapun, hapus air liurmu. Aku akan mentraktirmu minum. Yang mulia, para penguasa gua sedang menunggu kedatangan Anda di Balai Raja Liar. Mereka mengundang Anda untuk memberi mereka instruksi. Yu Wufeng tiba di puncak utama dan menangkupkan tangannya ke arah Li Qingxian di puncak menara. Sikapnya menjadi sangat hormat. Meskipun dia pernah kalah dari Li Qingxian di masa lalu dan terpaksa bersumpah darah, dia selalu enggan menerimanya. Dia hanya merasa Li Qingxian tidak membuatnya tertinggal dengan kekuatannya sendiri. Namun, setelah pertempuran hari ini, pikirannya menjadi sangat terguncang. Pavilion South Seasworth dan Sekte Myriad Poison telah berselisih selama bertahun-tahun. Mereka selalu memperlakukan satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Pertempuran berdarah panas dan pengorbanan tragis yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi antara selatan dan laut selatan. Ternyata, itu semua karena satu serangan telapak tangan darinya. Biarpun aku menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, aku bukanlah lawannya. Namun yang paling menakutkan adalah dia baru berusia tiga puluhan. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan besar Li Qingxian, tetapi dia juga merasa pandangan dunianya telah hancur dan wawasannya diperluas. Li Qingxian melompat turun. Ayo pergi. Ola Raja Safage adalah ola yang dibangun oleh Genleman of Heavenly Blue Bear di Gunung Safage. Itu terbuat dari satu juta ton basal hitam, terletak dengan anggun di punggung gunung. Itu belum dipahat, tapi mengeluarkan aura primitif dan buas. Tampaknya jauh di bawah langit malam. Di tengah ola ada singgah sana batu berwarna hitam. Di bawahnya ada sepuluh kursi yang sedikit lebih kecil di kiri dan kanan. Sembilan penguasa gua telah mengambil tempat duduk mereka. Selain Ghost Shadow yang tetap diam, para master gua lainnya berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain. The Genleman of Heavenly Blue Bear adalah yang paling aktif. Saat ini, sosok tinggi muncul di pintu masuk aula. Li Qingxian melangkah masuk. Para penguasa gua berdiri pada saat yang sama, membungkuk dan menggenggam tangan mereka. Salam, Rajaku. Suara mereka yang bersatu bergema di aula kosong, dipenuhi rasa takut dan rasa hormat yang sama. Li Qingxian berjalan melewati mereka dan tiba di hadapan tahta hitam, memeriksanya. Singgah sana itu berdiri tinggi, alasnya menyatu dengan tanah. Menurut estetika selatan, banyak rangkai yang diukir. Namun bagian belakang singgah sananya bergerigi seperti pedang, batu hitam yang belum diukir. Itu menusuk langsung ke langit. Li Qingxian menggelengkan kepalanya. Itu hanya batu. 810. Genleman of Heavenly Blue Bear ingin mengubah Gunung Safage menjadi sekte setan. Dia telah melakukan banyak upaya, tetapi tidak pernah berjalan dengan baik. Semua penguasa gua punya rencana masing-masing. Tak satupun dari mereka tahu apa yang dia rencanakan. Bahkan lelaki Li itu belum mengambil inisiatif, namun ke terus mengoceh tanpa henti. Sungguh, para Kasim lebih khawatir daripada Kaisar. Namun, setelah pertempuran ini, para penguasa gua mau tidak mau mengevaluasi kembali kelayakan rencana ini. Karena bahkan sekte racun segudang tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, dan Li Qingxian bahkan telah menghancurkan seluruh sekte mereka, Gunung Safage jelas akan bangkit sebagai organisasi terbesar di selatan. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan luar untuk membebaskan diri. Alhasil, batu di bawah dasar Li Qingxian bukan lagi batu, melainkan singgah sana yang menggenggam kekuatan hidup dan mati. Itu cukup membuat orang iri. Suatu hari, ketika Li Qingxian bosan duduk di atasnya, siapapun yang duduk di atasnya akan menjadi raja liar yang baru. Li Qingxian tidak berniat mendirikan organisasi besar, dia juga tidak yakin dia punya bakat dalam kepemimpinan. Namun, ini adalah komunitas budidaya. Kekuatan jelas akan membuat orang tunduk kepada Anda. Kekuatan bisa menggantikan taktik dan skema. Kalian semua telah bekerja keras dengan invasi sekte racun segudang kali ini. Li Qingxian melambaikan tangannya, dan semua orang menjawab dengan lantang, melayani raja adalah tugas kita. Kultus racun segudang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Aku sudah menghancurkan seluruh sekte mereka, hanya menyisakan leluhur racun segudang. Aku masih tidak percaya diri untuk membunuhnya, jadi aku akan mengampuni dia untuk saat ini. Aku, pasti akan membuat dia membayar harganya di masa depan. Maha Kuasa Rajaku. Jika bukan karena Anda hari ini, tentu saja saya tidak akan bisa melewati formasi ini, tetapi saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya akan mengingat siapa yang bekerja untuk saya. Terutama lemak kedua, lihat betapa kurusnya dirimu. Li Qingxian menunjuk kursi pertama di sebelah kirinya. Kursi batu yang lebar itu pada dasarnya tidak mampu menampung lemak Genleman of Heavenly Blue Bear. The Genleman of Heavenly Blue Bear menolaknya, tapi lemaknya bergetar karena tawa. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Rajaku, seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Gunung Safage kita masih membutuhkan seperangkat aturan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan gulungan sumpah darah, kalau-kalau ada yang kendur. Pada saat kritis dan melihat kita mempermalukan diri kita sendiri. Li Qingxian melihat sekeliling. Apakah kamu keberatan? Para pemimpin gua menyatakan persetujuan mereka satu demi satu. Li Qingxian berkata, Baiklah. Gendut kedua, aku serahkan masalah ini padamu. Tunggu. Salah satu penguasa gua berdiri untuk menghentikan mereka. Oh. Li Qingxian mendonga dan melihat bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Marcus of Serenacy. Dia berpikir dalam hati, sejak orang tua ini mengucapkan sumpah darah, selama aku tidak berbicara dengannya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Dia juga tidak terlalu memikirkan Cavemaster lainnya. Mengapa dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berbicara hari ini? Marcus, bagaimana menurutmu? Jangan bilang kamu punya pemikiran lain dan ingin kembali ke kediaman Marcus Laut Tenangmu. Tuan dari Blue Bear Surgawi berbalik. Keramahan yang khas pada orang gemuk tiba-tiba menghilang, digantikan oleh wajah yang tampak garang dan mengerikan. Itu cukup untuk mengingatkan orang-orang bahwa dia juga seorang penggarap iblis terkenal di selatan. Saya dengan sepenuh hati setuju dengan saran guru gua kedua. Namun, yang disebut aturan adalah yang pertama dan terpenting untuk membedakan antara atasan dan bawahan. Di hutan belantara selatan, tidak ada yang lain, yang penting hanyalah kekuatan. Rajaku, saya meminta pertandingan untuk menentukan kembali peringkatnya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya hanyalah penguasa gua yang ke-10. Marcus of Serenesi menggenggam tangannya. Karena dia telah bersumpah darah terakhir kali, dia menduduki peringkat ke-10. Dia tidak pernah menganggap serius peringkat ini, tetapi sekarang, dia ingin maju dan memperjuangkannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yu Wufeng, apakah dia seharusnya tidak bisa mengalahkan si gendut ini? Kekejaman genleman of Heavenly Blue Bear semakin bertambah. Dia tidak pernah menyangka Marcus of Serenesi tiba-tiba menjadi tercerahkan dan ingin menentangnya. Beberapa master gua lainnya menyatakan persetujuan mereka dengan saran Marcus of Serenesi. Begitu organisasi didirikan, angka bukan lagi sekadar angka, melainkan status dan wewenang. Siapa yang mau tunduk pada orang lain? Peringkat saat ini pasti akan berubah di masa depan, tapi bagi saya, bukan hanya kekuatan yang penting. Ada juga prestasi. Raja pemakan api telah mengambil keuntungan dari ketidakberdayaanku dan menghina ketidakmampuanku, jadi aku ingin menghancurkan mereka untuk membuktikan bahwa aku bukannya tidak berdaya atau tidak kompeten. Bagaimana menurut kalian semua, mengapa kamu tidak menyuarakannya? Li Qingshan menegakkan tubuhnya dan meletakkan tangannya di sandaran lengan saat dia tiba-tiba mengatakan itu. Ola menjadi sunyi. Kenapa dia tiba-tiba menyebut Raja Pemakan Api? Pemakan api adalah eksistensi yang jauh lebih merepotkan daripada kultus miriat poison. Di seluruh provinsi kabut, terdapat lebih banyak sekte besar daripada provinsi hijau, namun fondasi mereka tidak jauh dari provinsi hijau. Seringkali, hanya master sekte yang menjadi seorang kultifator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mewariskannya dari generasi ke generasi di sekte tersebut. Ini karena konflik di provinsi kabut terlalu hebat. Tidak hanya antar sekte, tetapi juga dalam sekte. Jika Kian Liang Mu menjadi pemimpin sekte racun segudang, kedua kakak laki-laki dan perempuan juniornya mungkin akan melarikan diri ke tempat lain. Jika mereka mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dan tidak dapat mengambil kembali posisi ketua sekte, mereka akan dipaksa untuk memulai yang baru dan mendirikan sekte baru. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak sekte di provinsi kabut dan begitu banyak pembudidaya mandiri. Namun, di seluruh provinsi kabut, hanya ada satu pemakan api, dan mereka tidak pernah berpisah. Kekuatan yang mereka kumpulkan dari generasi ke generasi bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh sekte racun segudang. Pemakan api sangat agresif. Sekali terprovokasi, seperti menyodok sarang lebah. Apa, kalian semua menjadi bisu, kata Li King San. Tolong pertimbangkan kembali, Rajaku. Para pemakan api bukanlah hal yang sepele. Mereka penuh dengan tuan. Formasi gunung buas mungkin diawasi oleh Raja Pohon Beringin, tapi mereka mungkin tidak bisa menghentikannya, kata Markis of Serene Laut. Kata Markis dari Laut Tenang. Genleman of Heavenly Blue Bear juga mengesampingkan konflik mereka dan menyatakan persetujuannya dengannya. Begitu mereka menyatakan perang melawan para pemakan api, kemungkinan kematian mereka akan meningkat secara drastis. Raja pemakan api tidak menahan diri dalam hal pembunuhan. Heh, sungguh sekelompok orang yang tidak bisa diandalkan. Mereka akan melakukannya saat ada manfaatnya dan mundur saat ada masalah. Wu Feng, bagaimana menurutmu? Li King San bertanya pada Yu Wu Feng yang diam. Saya atas perintah Anda, Rajaku. Saya bersedia melayani Anda dengan setia. Yu Wu Feng segera berdiri. Li King San sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin melihat apakah dia bisa meminjam kekuatan pavilion South Sea Sword, tapi apa yang Yu Wu Feng maksudkan adalah dia tidak ingin menyeret pavilion South Sea Sword ke dalam kekacauan ini. Inilah mengapa Li King San tidak tertarik untuk mendirikan suatu organisasi, terutama organisasi yang didirikan dengan sekelompok pembudi daya setan. Peraturan dan regulasi sama sekali tidak bisa diandalkan. Menggunakan gulir sumpah darah untuk mengeluarkan perintah jauh lebih mudah. Dia mendengus ke dalam, kamu bajingan, lebih baik kamu mengisi kawah gunung berapi ketika saatnya tiba. Di bawah tatapan jahat Li King San, Allah kembali sunyi. Saat itu gelap, dan semua orang terdiam. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar dari pintu masuk, anak muda, apakah kamu benar-benar berencana menjadi musuh para pemakan api? Para penguasa gua menoleh, bertanya-tanya siapa yang cukup berani untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada Li King San. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita berpakaian putih berdiri di sana sambil tersenyum. Kulitnya lembut seperti batu giyok, tampak lebih cerah dari pakaiannya, tapi dia hanyalah seorang penggarap yayasan. Sementara itu, N kecil, yang memegang kekuasaan atas nasib mereka, berdiri di sampingnya tanpa ekspresi. Jangan kurang ajar, kami adalah raja orang liar sekarang. Li King San tersenyum dan bersandar di kursinya lagi. Salam, Rajaku. Ruh Sin tiba di hadapan tahta dan membungkuk dengan anggun. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Apa? Kamu masih mencoba membujukku untuk tidak bermusuhan dengan para pemakan api? Kata Li King San.